Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia Jumpa lagi di kegiatan workshop Pola 32 jam pembelajaran Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Takalar Kali ini kita akan belajar tentang Teknik editing video cepat dan mudah Dalam pembuatan video pembelajaran Menggunakan Filmora versi 10 Yang akan dibawakan oleh pemateri hebat kita Yaitu Bapak Aris Paka Yang akan dipandu oleh moderator pengganti Yaitu Pak Depuspo Untuk mengefisienkan waktu Saya persilahkan Pak Depuspo Untuk memandu jalannya acara Silahkan Pak Depuspo Terima kasih Pak Umi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia Terima kasih atas kehadapan pada Siang dan sore hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya Sehingga nanti ketika kita berdiskusi Mendengarkan Sampaikan oleh materi hebat kita Tentang Filmora Tentang Filmora Benar-benar bisa ditampak dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya Sebenarnya kegiatan pada hari ini Yang jelas Bapak Ibu Kami mohon untuk mendengar dulu Penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Pemateri kita Bapak Aris Pata Baru nanti ketika Bapak Aris sudah selesai menyampaikan materinya Diadakan sesi tanya jawab Yaitu sesi tanya jawabnya ada dua Bapak Ibu bisa langsung Menuliskan pertanyaan-pertanyaan Yang di kolom chat Untuk kolom chatnya tolong diberikan kepada seluruh Partisipan Kemudian yang kedua nanti bisa raise hand Tapi jangan mengangkat kaki Kasian Nanti bisa terjungkal Saya perkenalkan Saya Puspo Andoko Kebetulan saya diminta Membantu Teh Umi Untuk menjadi moderator Pada Dan workshop pada sore hari ini Siang hari ini Saya berasal dari kota Malang Kabupaten Malang Yang sebetulnya sudah saya bertemu banyak Dengan teman-teman yang pertama dari Tawar Dan teman-teman yang dari Sulawesi Untuk menyingkat waktu Agar nanti Bapak Ibu bisa bertanya lebih luas Untuk kegiatan hari ini Langsung saja saya serahkan kepada Daeng Aris Patel Silakan Ya sebenarnya saya bukan Daeng ya Karena Kebetulan tinggal di Sulawesi Selatan Ini tempatnya saya ada di Kabupaten Lu Utara sebenarnya Jadi bukan di Makassar Untuk Sapaan Daeng itu Biasanya lebih identik dengan teman-teman yang ada di Makassar Ya kalau di wilayah Lu Utara Ya biasa-biasa saja Ya Terima kasih teman-teman yang sempat gabung di kegiatan Igi Takalar Yang Sangat eksis Ini menurut saya teman-teman yang siap berbagi Mempunyai dedikasi yang luar biasa Selain sharing and growing together Juga ada Kebaikan yang luar biasa Yang teman-teman lakukan Yang teman-teman bisa Lihat sendiri Bahwa Eksistensi Igi Takalar Dalam Berbagi Tidak hanya sekedar Ilmu pendidikan saja Teknologi dan pendidikan Tapi berbagi dalam Hal materi kepada Keluarga Atau teman-teman yang Kurang mampu yang Ya Kita bisa sama-sama merasakan lah Kebetulan mendapatkan musibah begitu Iya Kebetulan saya kemarin juga Beberapa bulan yang lalu ya Sekitar bulan 6, bulan 7 Dapat Ini juga sih sebenarnya Dapat Apa Dapat banjir bandang di Lu Utara kemarin Dan teman-teman dari teman-teman Igi Banyak Luar biasa bantuannya kepada saya Dan itu saya rasakan sendiri Oke Langsung saja ini untuk Mempersingkat waktu Bahwa Diklat kita terkait Dengan editing video Dengan Menggunakan aplikasi Wondershare Film Mora Oke Saya coba Tampilkan Pak Puspo ini Saya sudah Ini ya Sudah Share Belum 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 Oh Terlihat Saya stop sharing dulu Iya Saya cek dulu ya Kita color Gak apa-apa Sahabat Tenang saja Kita Semua yang disini Orang-orang cabar Sudah 106 Dari Oke Kalau yang ini Masih Nah sudah 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 PowerPoint Biodata Oke Kebetulan editing video Ini materinya terkait editing video Untuk personal branding Biasanya perkenalan gitu Itu saya buatkan juga dengan video Dan itu sudah saya share di grup Itu Itu sepintas terkait Identitas saya sih sebenarnya Oke Ini Biodata saya Nama Instruktur VCT Teman-teman yang Ikut VCT kemarin Mungkin bisa Sempat jumpa dengan saya Di beberapa Batch Kemudian Narasumber GGDN Grup Guru Dasyat Nusantara Mungkin teman-teman Karena ini GGDN Agak besar juga sih Sebenarnya Jadi pasti ada teman-teman Yang tergabung Dan sempat ikut Di GGDN ini Kemudian ada Tim Inti Lontara Lontara Teman-teman bisa Melihat tayangan Kegiatan Lontara Teumi juga adalah Tim di Lontara Yang tayang Setiap hari Senin malam Oke Kemudian Instruktur Kanal IG Samisanov Ini adalah salah satu Kanal yang Dimiliki oleh Ikatan Guru Indonesia Samisanov Sama-sama Sama-sama Aries Tapi sebeda Ada di Surabaya Untuk founder Yang sendiri Sama-sama Nama saya juga Cuman dia Aries Eka Prasetya Kemudian Saya juga JSDI Wilayah Suri-Seselatan Yang terakhir Sorry Harusnya ini Yang pertama Yang saya harus Perkenalkan Kepada teman-teman Bahwa ada Ini agak Agak mati Mati suri Dikit ini Dikit ini Sebenarnya Eumi Ya Ada Apa-apa Ruang belajar Bersama Punya Yang mati Suri Ruang belajar Apa Hijrah Ke UMHA Dan sebagainya Mungkin kami Bisa fasilitasin Untuk kesana Tapi untuk sementara Teman-teman Bisa mendapatkan Ruang belajar Bersama ini Ada di grup Telegram Dan untuk kali ini Masih Diam-diam Suam-suam Kukuh Belum ada Pergerakan Yang kemarin-kemarin Sempat eksis Oke Mungkin ini seputar Tentang saya saja Kemudian kita lanjut Ke slide kedua Nah Dalam pembuatan Video pembelajaran Hanya Ini ada Tiga yang Kita butuhkan Dalam Membuat Aset Video kita Menjadi lebih menarik Ada skenario Skenario ini Biasa teman-teman Sebut juga dengan Storybar Atau alur cerita Jadi kita siapkan Dulu di awal Ini kadang Teman-teman Ini ada Satu hal yang Salah sebenarnya Ketika membuat Video pembelajaran Tiba-tiba Langsung masuk Di aplikasi Editing videonya Masuk di aplikasi Editing videonya Kemudian langsung Edit Kalau buat saya Itu satu Kesalahan yang fatal Sebenarnya Artinya kita membuat Satu buah Alur Yang sebenarnya Itu tidak Ter Terstruktur Sehingga Kita bisa Kutus di jatalan Menurut saya Agak berbeda Ketika kita siapkan Alur ceritanya Skenarionya Ini loh Yang saya akan buat Nanti dalam video Pembelajaran Misal Kebetulan Saya Ngajarnya Fisika Saya Fisika Jadi Ini membuat Pemantulan Cahaya Atau Hukum-hukum Newton Kira-kira Apa yang saya Buat Di awal Sebelum Masuk ke dalam Video pembelajarannya Mungkin Saya akan Membuatkan Refleksi Atau Ide-ide Yang memunculkan Nanti Materi Hukum-hukum Newton Itu dalam Videonya Sehingga Reaksi Dari Peserta Didik kita Untuk melihat Video itu Lebih Jauh Lebih Menarik Jadi Siapkan Skenarionya Dulu Atau Storyboardnya Kemudian Ada Aset Video Aset Video Ini adalah Termasuk Aplikasi Termasuk Misalnya Teman-teman Membutuhkan Background Begitu Ada Background Yang akan Kita butuhkan Dalam Video Kita Nanti Itu Masuk Dalam Aset Video Sebenarnya Kemudian Kita Membutuhkan Musik Audio Sebagai Back sound Dalam Video Kita Masuk Dalam Salah Aset Video Kita Jadi Itu Semua Kita Tampung Dulu Kita Buatkan Dalam Satu Folder Atau Penyimpanan Tertentu Sehingga Ketika Kita Butuhkan Nanti Kita Hanya Melihat Satu Penyimpanan Jadi Tidak Terhambur File-filenya Action Action Ini Kita Sudah Masuk Dalam Dapur Editing Kalau Semuanya Ini Sudah Siap Artinya Video Pembelajaran Sudah Siap Kita Kelopak Sekarang Kita Masuk Ke Skenarionya Dalam Pembuatan Skenario Saya Kira Ini Teman-teman Guru Ini Sudah Terbiasa Dengan Struktur Seperti Ini Mulai Dari Satu Pembuka Tujuan Pembelajaran Materinya Apa Kemudian Penutup Saya Kira Sudah Terbiasa Ini Juga Yang Akan Kita Masukkan Sebagai Skenario Dalam Pembuatan Video Pembelajaran Kita Artinya Ada Alur-alur Tertentu Yang Membuat Video Pembelajaran Kita Itu Sama Persis Dengan Ketika Kita Membawakan Materi Di Dalam Kelas Apalagi Sekarang Ini Sementara Pandemi Untuk Tatap Muka Khususus Di wilayah Saya Wilayah Utara Di wilayah Di sini Belum Ada Yang Melaksanakan Pembelajaran Terbuka Jadi Untuk Menetaktisi Semua Itu Kita Membuat Pembelajaran Maya Misalnya Google Classroom Teams Dan sebagainya Nah Media-media Pembelajaran Salah satunya Yang kita Gunakan Adalah Media Pembelajaran Berbasis Video Nah Di dalam Video Kita Buatlah Skenario Seperti Ini Artinya Mendekatilah Dalam Pembelajaran Tatap Muka Dimana Skenario Yang kita Lakukan Dalam Kelas Mulai Dari Salam Pembuka Kita Memberikan Tujuan Menyampaikan Tujuan Pembelajaran Kemudian Masuk Materi Dan Ditutup Ini Yang Biasa Saya Lakukan Dalam Pembuatan Video Pembelajaran Nah Kalau Misalnya Semuanya Ini Sudah Terstruktur Kita Masuk Ke Skenario Yang Selanjutnya Dimana Di Pembukaan Tujuan Pembelajaran Materi Penutup Itu Tekst Narasinya Sudah Kita Siapkan Kemudian Dengan Durasi Yang Masing-masing Jangan Sampai Teman-teman Membuat Video Salam Pembukanya Itu Lama Lama Sekali Sama Dengan Di Dalam Kelas Agak Berbeda Dengan Ketika Kita Membuat Video Pembelajaran Mungkin Ada Teman-teman Yang Salam Pembukanya Sampai Ada Yang Basah Basih Dulu Gitu Sebisa Mungkin Itu Dihindari Untuk Pembuatan Video Pembelajaran Yang Baik Dan Benar Nah Disini Ada Durasinya Untuk Tujuan Pembelajaran Kira-kira Durasinya Berapa Kemudian Materinya Durasinya Berapa Penutup Durasi Berapa Nah Teman-teman Untuk Apa ya Untuk Video Yang Baik Ini Kebetulan Kemarin Saya Sempat Ikut Kegiatan Pembatik Untuk Instruktur Pembatik Menyarankan Ini sebenarnya Yang efektif Adalah 7 menit Ini Durasi Durasi Video Yang Halo Baris Halo Siap Nah Ini Durasi Video Standar Pusdekom Apa ya Sekarang Namanya Tapi Nggak Pak Baris Mungkin Sambil Untuk Masalah Pusdatin Dulu Di jaman Di jaman saya Pusdekom Di jaman sekarang Tapi Untuk Penilaian Penilaian Ini Kan ini Bisa dijadikan Sebagai Salah satu Penilaian Untuk PNS Itu Minimal 15 menit Jadi Mungkin Mungkin Ya Idealnya 7 menit Mungkin Nanti Bisa Disambung Jadi Gini Jadi Untuk Standar Pusdatin Itu 7 menit Ini Untuk Lomba Lomba Jadi Alur-alurnya Ini Pusdatin 7 menit Ini Untuk Lomba Tikat Nasional Yang Diadakan Pusdatin Pembatik Kegiatan Pembatik Sekarang Itu Lagi Lagi Akan Dibuka Untuk Pembatik Tahun Ini Kalau Nggak Salah Ini Nah Ini Untuk 7 menit Untuk Durasi Ini Durasi Ini Sebenarnya Sudah Sangat Efektif Kenapa Efektif Artinya Apa Ini Agak Berbeda Ketika Kita Menonton Menonton Film Film-film TV Dengan Pembuatan Video Pembelajaran Seperti Ini Bedanya Apa Kalau Film-film Lagam Misalnya Film-film Apa Itu Sangat Diminati Kenapa Karena Memang Actionnya Selain editingnya Bagus Itu Sudah Profesional Kemudian Alur Ceritanya Menantang Kenapa Kenapa Video Video Pembelajaran Menjenuhkan Seperti Teman-teman Mungkin bisa Melihat Perkembangan Minat Peserta Dili kita Sekarang Semakin Lama Video Pembelajaran Kita Buat Mereka Semakin Jenuh Jadi Bikin Ngantuk Dan sebagainya Jadi Supaya Videonya Menarik Dan Pengen Dinonton Lagi Maka Durasi Yang Disarankan Itu Adalah 7 Menit Membuat Penasaran Peserta Dili Kira-kira Video Selanjutnya Apa Kira-kira Scan Selanjutnya Apa Yang Akan Ditampilkan Oleh Guru Saya Ini Untuk Standar Lomba Lebih Dari 7 Menit Silahkan Teman-teman Mau Versi Pembelajaran 15 Menit 20 Menit Sepanjang Itu Menurut Teman-teman Dalam Membuat Videonya Menarik Kira-kira Membangkitkan Gairah Belajar Atau Menantang Peserta Dili Kita Ya Silahkan Saja Itu Berdasarkan Storyboard Kalau Materinya Panjang Sebisa Mungkin Dipotong-potong Aja Kira-kira Materinya Harusnya Tiga Kali Pertemuan Empat Kali Pertemuan Bisa Dibuat Lebih Ini Nah Sekarang Ini Aset Video Pembelajaran Aset Video Pembelajaran Yang tadi Saya Jelaskan Itu Termasuk Gambar Audio Back sound Dan lain sebagainya GIF Animasi Karakter Itu Termasuk Aset Video Pembelajaran Nah Silahkan Teman-teman Sediakan Itu Dengan Durasi Tayangnya Kira-kira Di pembukaan Saya akan Menampilkan Gambar Sekian Gambar Background Sekolah Gambar Background Apa Ya Animasi Itu Bebas juga Sebenarnya Tapi Dengan Durasi Yang Sudah Kita Perhitungkan Oke Nah Ini Teknik Merekam Grand Screen Nah Di Materi Yang Nanti Akan Kita Bahas Ada Banyak Materi Jadi Yang Kita Bahas Adalah Teknik Tekniknya Sebenarnya Lebih Dari Itu Silahkan Teman-teman Nanti Explore Lebih Jauh Membuat Tekniknya Semakin Lebih Baik Tapi Yang Akan Kita Bahas Sebentar Ini Adalah Teknik Termasuk Teknik Green Screen Ini Green Screen Ini Sangat Menarik Teman-teman Dimana Kita Bisa Memanipulasi Background Kita Bisa Memanipulasi Background Dari Gambar Menjadi Video Itu Bisa Juga Jadi Terserah Background Itu Mau bergerak Atau tidak bergerak Bebas Teman-teman Bisa Bisa Manipulasi Nantinya Ini Untuk Teknik Green Screen Nah Teman-teman Yang Biasa Melakukan Editing Pasti Teman-teman Sudah Terbiasa Ini Jadi Ada Kebetulan Tadi Ada yang Chat Saya Saya Sudah Terbiasa Dengan Editing Video Mulai Dari Filmora KineMaster Dan Adobe Primer Saya Sempat Sampaikan Silahkan Nanti Dibantu Bantu Saya Dibantu Bantu Teman-teman Kita Sharing Jadi Di sini Apa ya Saya tidak Menggurui Bapak Ibu Sekalian Jadi Kita Sharing Kira-kira Apa yang Saya Ketahui Dan Saya akan Sampaikan Nanti Kita Sama-sama Bertumbuh Bersama Dengan Aplikasi Filmora Ini Silahkan Teman-teman Yang Sudah Export Nanti Bisa Bantu Bantu Saya Membimbing Teman-teman Oke Nah Ini Yang Menurut Saya Teknik Merekam Green Screen Ketika Kita Mengambil Gambar Dengan Background Hijau Yang Ini Sumpat Kita Bahas Di Sini Ada Yang Pertama Berikan Jarak Antara Objek Dengan Kamera Jadi Jaraknya Jangan Terlalu Dekat Dan Jangan Terlalu Jauh Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Mau Mengambil Misalnya Objeknya Teman-teman Diri Teman-teman Sendiri Kira-kira Ambil Setengah Badan Kira-kira Ambil Pinggang Berarti Silahkan Teman-teman Jarak Yang dimaksud Yang itu Kalau Mau Ambil Full Satu Badan Sampai Kaki Silahkan Jadi Perhatikan Untuk Jarak Objek Kamera Jangan Terlalu Jauh Jauh Juga Karena Salah Satunya Kalau kita Tidak Menggunakan Sound Sound Tambahan Maka Otomatis Ketika Pengambilan Gambar Kamera Dengan Objeknya Itu Jauh Maka Sound Dari Objeknya Itu Misalnya Kita yang Mengambil Gambar Pasti Akan Kecil Kalau Tidak Ada Sound Tambahan Kalau Tidak Pakai Sound Tambahan Silahkan Agak Dekat-dekat Tidak Apa-apa Juga Sebenarnya Kemudian Pastikan Tekstur Dan Pencahayaan Rata Ini Sesuai Dengan Pencahayaan Kamera Sebenarnya Kalau Pencahayaannya Jangan juga Ambil Gambar Di Tempat Yang Agak Gelap Gelap Nanti Hasilnya Pasti Kurang Bagus Jadi Usahakan Memiliki Pencahayaan Yang Bagus Jangan Juga Terlalu Silau Nanti Hasilnya Pasti Kurang Bagus Jadi Pasti Teman-teman Paham Mana Pencahayaan Yang Baik Berbicara Dengan Tatap Senyum Bicara Maksudnya Seperti Ini Teman-teman Ketika Action Nantinya Silahkan Teman-teman Jangan Mengarah Ke Tempat Yang Lain Jadi Kalau Kamera Yang Ada Di Depan Silahkan Teman-teman Berbicara Saja Luwes Saja Sampaikan Apa Yang Jangan Mendua Begitu Maka Silahkan Teman-teman Sambil Senyum-senyum Ini Yang Intinya Ini Yang Inti Ketika Teman-teman Action Di Kamera Kemudian Wajahnya Serem Waduh Nanti Bisa-bisa Videonya Jadi Horror Jadi Bukan Membelajar Video Horror Nantinya Oke Kemudian Optimalkan Gerak Tangan Ini Penting Juga Nanti Gerak Tangan Ini Sangat Membantu Kita Ketika Kita Ingin Menyampaikan Sesuatu Nanti Lebih Spesifik Dengan Memberikan Gerak Tangan Contoh Misalnya Nanti Action Saya akan Sampaikan Di Action Kita Akan Action Nanti Menggunakan Aplikasi Filmora Kemudian Berikan Interval 3 Detik Sebelum Memulai Berbicara Dan Mengakhiri Bicara Jadi Pada Saat Video Dimulai Jadi Kasih Jedah Kasih Jedah Sekitar Minimal 3 detik Mau Lama-lama Tidak Apa-apa Karena Nanti Ketika Masuk Di Dapur Editing Ketika Masuk Di Aplikasi Itu Pasti Yang Sisa-sisanya Bisa Kita Cut Kita Bisa Hilangkan Kalau Jangan Langsung Mulai Langsung Ngomong Begitu Jangan Mengakhir Kalau Suma Ini Sudah Selesai Ini Yang Khusus Untuk Green Screen Ini Yang Khusus Saya Buatkan Seperti Ini Karena Ini Agak Untung Kemudian Ada Tambahan Sebenarnya Jangan Menggunakan Aksesoris Yang Berlebihan Contoh Belang Yang Mengkilat Gelang Jam Tangan Itu Pasti Hasilnya Akan Kurang Bagus Kemudian Perhatikan Pakaian Contoh Misalnya Teman-teman Maaf Yang Berhijab Kalau Misalnya Menggunakan Green Screen Kemudian Menggunakan Layar Hijau Kemudian Menggunakan Hijab Hijau Wah Bisa-bisa Hilang Nanti Kepalanya Karena Pasti Ketika Dimainkan Chroma Key-nya Di Green Screen Yang Semua Yang Berwarna Hijau Pasti Akan Hilang Kalau Misalnya Menggunakan Green Screen Jadi Ketika Teman-teman Mengambil Gambar Kemudian Menggunakan Jilbab Hijau Hijau Maka Pasti Hilang Jadi Tinggal Muka Muka Depannya Saja Yang Akan Muncul Kepalanya Akan Hilang Teman-teman Yang Menggunakan Peci Misalnya Menggunakan Topi Topi Hijau Hindari Yang Sesuai Dengan Background Nah Untuk Green Screen Untuk Green Screen Kenapa Namanya Green Screen Apakah Memang Harus Warna Hijau Saja Apa Harus Warna Hijau Dari kata Green Ini Apa Warna Lain Tidak Boleh Sebenarnya Boleh Jadi Teman-teman Ada Tiga Warna Dasar Ada Biru Merah Dan Hijau Jadi Ketiga Warna Ini Sebenarnya Bisa Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Menggunakan Warna Biru Sebagai Latarnya Background Boleh Juga Teman-teman Menggunakan Warna Hijau Silahkan Menggunakan Warna Merah Boleh Juga Gitu Ada Masalah Jadi Yang Penting Adalah Background Yang Kita Gunakan Atau Layar Yang Kita Gunakan Di Belakang Itu Satu Warna Jangan Dicampur Ada Warna Biru Ada Warna Hijau Nanti Aplikasi Akan Sulit Mendeteksi Yang Saya Mau Hilangkan Ini Warna Hijau Ataukah Warna Biru Jadi Usahakan Satu Warna Saja Contoh Misalnya Film Hulk Teman-teman Film Hulk Itu Adalah Manusia Manusia Yang Berbadan Hijau Padahal Semua Teknik Editingnya Itu Dilakukan Dengan Green Screen Juga Nah Kalau Khusus Untuk Yang Film Hulk Itu Pasti Green Screen Warna Biru Silahkan Teman-teman Buka Google Cara Pengambilan Gambar Untuk Film Hulk Pasti Dia Warna Biru Background Berbeda Dengan Film Layar Lebar Yang Lain Pasti Warna Hijau Jadi Silahkan Teman-teman Pilih Warna Biru Atau Warna Hijau Mohon Maaf Saya Angkat Telepon Sebentar Sudah Diputus Juga Lanjut Slid Terakhir Kita Masuk Di Dapur Editing Saya Kira Intinya Untuk Pemaparan Slid Saya Terkait Dengan Materi Kita Ini Agak Saya Maraton Kan Juga Karena Lumayan Agak Banyak Teknik Teknik Editing Yang Kita Bahas Sebentar Ini Oke Ini Saya Close Dulu Bapak Ibu Yang Mau Bertanya Silahkan Menulis Di chat Tujuannya Everyone Juga Ada Yang Mau Raise Silahkan Namun Demikian Kalau Memang Waktunya Enggak Cukup Nanti Kita Akan Lanjutkan Di Group Silahkan Haris Oke Silahkan Teman-teman Mungkin Kita Bisa Ini Karena Slid Terakhir Action Di Dapur Editing Dapur Editing Artinya Adalah Aplikasi Yang Akan Kita Gunakan Aplikasi Maaf Maaf Ya Bapak Ibu Ya Bentar Bapak Ibu Yang Butuh Link Tutorial Ada Di Group Ya Ada Di Group Ya Om Aris Sudah Membagikannya Di Group Ya Bapak Ibu Ya Itu Pak Pak Malum Mungkin Bisa Kenapa Gak Bisa Dengar Wah Itu Mungkin Sinyalnya Sinyalnya Kalau Gak Bisa Dengar Itu Mungkin Karena Sinyal Itu Slide Yang Pertama Pak Aris Aris Silahkan T Ya Sebentar Belum 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 Ah Ini Ini yang Belum Sudah Pak D Sudah 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 Terima kasih Ya Oke Sudah Terima kasih Terima kasih Om Aris Siap Lagi Bapak Ibu Yang Mau Pertanyaan Silahkan Saya Pindah Lagi Yang Mau Pertanyaan Silahkan Menurut Di chat Untuk Everyone Oke Kita Sudah Mulai Lagi Sudah 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 Yang Kita Gunakan Adalah Aplikasi Filmora Versi Versi Yang Terakhir Versi 10 10 Atau Filmora X Nah Teman-teman Ada yang Beberapa Kendala Di Instalasi Ada yang Sudah Berhasil Bahkan Ada yang Sudah Sampai Ke Team Viewer Ada Sudah Saya Team Viewer Dan Sudah Berhasil Gitu Oke Nah Aduh Ini Kayaknya Agak penting Ini Dari Bos Dulu Bentar Ya Maaf Oh Gak apa-apa Gak apa-apa Tenang aja Sampai besok Juga boleh Kok Maaf Ibu Narasumber Kita Masih Ada Ada Kepuluan Jadi Silahkan Bapak Ibu Menulis Pertanyaan Pertanyaan Di chat Walaupun Nanti Di chat Itu Tidak Tersampaikan Atau Belum Terjawab Insya Allah Nanti Kita Lanjutkan Di grup Dan Kita Juga Masih ada Satu Satu Pertemuan Di Pembimbingan Yaitu Hari Senin Waktunya Sama Jam Jangan 13 Saya Bisa Lanjut Pak Puspo Teman-teman Ini adalah Aplikasi Tampilan Dari Aplikasi Filmora X Kalau Sepintas Teman-teman Pengguna Aplikasi Filmora 9 Itu Pasti Mirip Sekali Mirip Mirip Sangat Mirip Sekali Dengan Aplikasi Filmora 9 Nah Fitur-fitur Yang Berbeda Dari Fitur Filmora 9 Dengan Filmora X Salah Satunya Ada Di Transisi Teman-teman Bisa Cek Di Transisi Ini Belum Ada Di Filmora 9 Belum Belum Ada Ini Salah Satunya Aja Kalau Salah Banyak 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 Salah Banyak Kata Pertiri Ini Salah Satunya Aja Yang Saya Mau Perlihatkan Nanti Lebih Jauh Kita Akan Bahas Itu Yang Tertarik Itu Oke Ini Saya Antar Filmora Subir Filmora X Sebenarnya Saya Sangat Recommended Di Filmora X Ini Kenapa Di Filmora 9 Yang Pertama Instalasinya Agak Ribet Sekali Yang Kedua Di Filmora 9 Jauh Lebih Berat Ketimbang Filmora X Ini Jadi Kalau Misalnya Dari Segi Kapasitas Itu Yang Paling Utama Sebenarnya Kalau Ada Dua Aplikasi Yang Disandingkan Kemudian Kapasitasnya Berbeda Tapi Fungsinya Yang Sama Lebih Baik Saya Pilih Kapasitasnya Yang Lebih Rendah Kenapa Minimal Mengosongkan Dikit Ruang Di Space Saya Ketimbang Aplikasinya Sama Kemudian Fungsinya Sama Tapi Kapasitasnya Beda Lebih Baik Saya Pilih Kapasitas Lebih Rendah Saja Contoh Misalnya Kita Punya Aplikasi Editing Ini Berlaku Untuk Saya Contoh Memilih Kapasitas Editing Ada Camtasia Ada Filmora Ada Primer Ada Primer Banyak Sekali Tapi Kalau Misalnya Fungsinya Sama Sama Saja Loh Buat Apa Saya Repot Install Semuanya Kalau Fungsinya Cuma Editing Dan Bisanya Hanya Insert Gambar Insert Video Insert Text Fitur Terus Terang Kalau Misalnya Teman-teman Yang Expert Di Editing Video Mau Menggunakan Yang Lebih Bagus Silahkan Saya Recommend Untuk Adobe Premiere Tapi Kalau Misalnya Terbatas Seputar Tools Yang Bisa Digudakan Saya Sangat Recommend Di Filmora Apalagi Yang Pemula Pemula Saran Saya Kalau Teman-teman Pemula Silahkan Pakai Filmora Karena Ini Sangat Mudah Digunakan Saya Pun Sampai Sekarang Masih Menggunakan Filmora Kadang Sedikit-sedikit Pergi ke Adobe Primer Karena Ada efek-efek Yang Tidak Dimiliki Oleh Filmora Oke Nah Ketika Teman-teman Sudah Install Install Aplikasinya Satu Yang Terbayang Di Benar Teman-teman Apakah Aplikasi Yang Saya Dapatkan Ini Sudah Ada Sudah Full Version Atau Sudah Tidak Ada Watermark Kenapa Karena Itu Penting Sekali Ketika Kita Export Video Kemudian Hasilnya Editingnya Sudah Bagus Bagus Ternyata Setelah Di Export Videonya Waduh Luar Biasa Besar Ada Text Filmora Ada Watermark Yang Muncul Di Setiap Tampilannya Itu Sangat Mengganggu Mau Teman-teman Pengguna Canmaster Pasti Itu Mengganggu Juga Tulisan Canmaster Yang Ada Di Kanan Atas Mau Teman-teman Pengguna Filmora Pastinya Itu Sangat Mengganggu Untuk Teman-teman Yang Sudah Install Silahkan Cek Aplikasi Yang Sudah Saya Berikan Ini Silahkan Cek Apakah Sudah Aktif Aktif Aplikasinya Atau Tidak Silahkan Teman-teman Cek Di Menu Help Ada Di Menu Help Kemudian Activate Wonderservilmora Nah Disini Keterangannya Wonderservilmora Activated Artinya Lisensi Yang Kita Butuhkan Untuk Mengaktifkan Aktifasi Wonderservilmora Ini Sudah Sukses Jadi Teman-teman Ketika Menginstall Sudah Tidak Memasukkan Lisensi Lagi Karena Kenapa Tidak Memasukkan Lisensi Itu Biasanya Ada Permintaan Email Kemudian Kode Produk Untuk Mengaktifasi Teman-teman Yang install Filmora Sembilan Pasti Seperti Itu Kecuali Yang Original Dan Original Itu Mahal Kalau Yang Kita Install Ini Sudah Tidak Memasukkan Email Aktifasi Sama Kode Aktifasi Kenapa Karena Lisensi Yang Kita Gunakan Ini Adalah Lisensi Sejuta Umat Artinya Kita Sama-sama Pengguna Lisensi Yang Sama Sehingga Aktifasinya Pun Sama Satu Lisensi Untuk Semua Lisensi Masal Yang Kita Gunakan Dan Ada Pengguna Filmora Yang Tidak Menggunakan Lisensi Ini Akhirnya Apa Pasti Watermark Muncul Jadi Teman-teman Yang Saya Share Ini Sudah Aktifasi Sukses Jadi Ketika Teman-teman Export Videonya Maka Sudah Tidak Ada Watermark Oke Selanjutnya Kemudian Kita Masuk Di Fitur-fitur Itu Seperti Filmora Kita Masuk Di Fitur Filmora Yang Di Atas Ini Adalah Menu Utamanya Ini Adalah Menu Utama Yang Atas Paling Atas Ini Mulai File Edit Tools View Semuanya Ini Ada Di Bagian Sini Juga Edit Misalnya Copy Dan lain Sebagainya Tools Gitu Oke Oke Ini Adalah Menu Utama Kemudian Ini Adalah Menu Bar Mulai Dari Media Audio Metal Transisi Effect Elements Split Screen Ini Adalah Menu Barnya Kemudian Di Masing-masing Menu Bar Ini Adalah Sub Menunya Contoh Misalnya Di Media Ini Adalah Project Media Share Media Sample Color Sample Video Ini Isi Dari Medianya Kemudian Di Audio Di Menu Audio Disini Ada Sub Menunya Lagi Ini Banyak Sekali Teman-teman Bisa Manfaatkan Audio Yang Sudah Disediakan Oleh Wondershare Filmora Gitu Mau Pilihannya Ini Banyak Sekali Pilihannya Mau Rock Pole Electronic Sound Effect Sound Effect Ini Kamera Snap Misalnya Bomb Yang Seperti Ini Teman-teman Bisa Preview Disini Seperti Itu Oke Ada Titles Titles Custom Banyak Yang Baru Juga Di Filmora X Ini Untuk Titles Yang Yang Sorry Saya Ke Inclad Banyak Yang Baru Di Filmora X Misalnya Yang Seperti Ini Baru Juga Saya Lihat Mana Lagi Yang Kakao Talk Ini Teman-teman Bisa Lihatlah Explore Kira-kira Yang Pengguna 9 Dengan 10 Silahkan Bandingkan Apa Yang Baru Di Filmora 10 Ini Ini Banyak Yang Baru Untuk Titles Kemudian Di Transition Teman-teman Bisa Pilih Transition Ini Ada Satu Submenu Yang Baru Ada Linear Ini Linear Ini Yang Baru Di Filmora X Linear Ini Belum Ada Di Filmora 9 Dan Filmora 8 Ini Belum Ada Jadi Teman-teman Mau Gunakan Transisi Bisa Menggunakan Transisi Seperti Ini Keren-keren Keren-keren Ini yang Biasanya Ini Banyak Saya Gunakan Transisi Yang Biasa Kadang Kayak Ngeblur Pindah Snapshot Pindah Ini Luar Biasa Transisi Yang Barunya Ya Oke Plane Shape Ini Juga Ada Plane Shape Ini Yang Baru Juga Ini Yang Baru Yang Saya Lihat Kalau Yang Umum Kan Seperti Ini Ini Yang Umum Ini 3D Basic Ini Yang Umum Dua Yang Baru Di Wondershare Filmora Ada Linear Dan Plane Shape Ini Kemudian Ada Efek Efek Teman-teman Bisa Menggunakan Efek Nanti Di Sini Mainkan Efek Ini Banyak Sekali Efek Efek Ini Sampai Saya Pun Belum Sampai Habis Set Ini Efek Yang Gunakan Paling Yang Saya Gunakan Ada Beberapa Efek Saja Yang Saya Gunakan Disini Ada Yang Efek Blur Gini Mosaik Yang Ada Yang Blur Blur Sedikit Itu Yang Biasa Saya Gunakan Juga Ada Yang Efek Lingkaran Paling Yang Seperti Itu Ini Tidak Semua Yang Saya Gunakan Ini Jadi Teman-teman Yang Mau Explore Silahkan Kemudian Ada Elemen Elemen Yang Kita Digunakan Nah Satu Yang Baru Di Filmora X Ada AR nya Fitur Elemen AR nya Teman-teman Tau AR Audio Recall ART Augmented Reality Ya Augmented Reality Nah Ini Fitur Augmented Reality Di Filmora X Nah Teman-teman Bisa Gunakan Fiturnya Seperti Ini Ini Yang Baru Di Filmora Filmora X Semacam Ada Fitur-fitur Yang Baru Muncul Ada Fun Ini Juga Baru Di Filmora X Ini Elemen Elemen Yang Bisa Kita Gunakan Kita Bisa Insert Masuk Nanti Kemudian Ada Split Screen Split Screen Split Screen Ya Hampir Gini Gini Saya Kira Teman-teman Bisa Gunakan Nanti Misalnya Satu Layar Kita Mau Bagi Dua Bisa Menggunakan Split Screen Ini Mau Bagi Tiga Gunakan Split Screen Yang Tiga Juga Empat Gitu Pilih Saja Yang Seperti Ini Ini Bisa Kita Ganti Ganti Ini Kiri Kanannya Split Screen Oke Itu Seputaran Menu Bagian Atas Ini Saya Pindah Ke Bagian Bawah Sini Yang Ini Ini Adalah Preview Jadi Ini Adalah Preview Ketika Teman-teman Pilih Salah Satunya Salah Satu Menu Yang Ada Disini Kita Bisa Preview Disini Misalnya Saya Akan Menggunakan Yang Ini Kita Bisa Preview Disini Sebelum Masuk Ke Timeline Jadi Teman-teman Preview Dulu Kira-kira Ini Sudah Cocok Tidak Yang Akan Saya Masukkan Dalam Editing Video Saya Jadi Preview Dulu Masukkan Kedalam Editing Ini Preview Saya Kira Ini Tombol-tombol Usahakan Teman-teman Ada Di Fitur Ini Full Jangan Yang Di Super 2 Kadang Kalau Teman-teman Pilih Semakin Kebawah Sini Itu Bisa Hasilnya Nanti Pecah Jadi Usahakan Ambil Yang Full Jadi Semua Full Yang Kita Ambil Jadi Kalau Ambil Super 2 Nanti Bitrate Super 2 Yang Masuk Kemudian Ini Preview Kemudian Ini Snapshot Snapshot Teman-teman Sudah Paham Snapshot SS Screenshot Ini Snapshot Sama Screenshot Ambil Gambar Jadi Ini Bisa Kita Jadikan Gambar Sekaligus Langsungnya Ini Volume Ini Full Screen Oke Saya Kira Tombol-tombol Yang Disini Sudah Saya Pindah Ke Bagian Sini Ini Yang Lebih Penting Disini Ada Yang Seperti Mistar Teman-teman Disini Ada Seperti Mistar Ini Disebut Timeline Disinilah Durasi Video Yang Akan Kita Mainkan Jadi Timeline Ini Duransinya Kita Bisa Mainkan Disini Mulai Dari 25 detik 50 detik 1 menit Kita 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 Bisa Mainkan Disini Timeline Kemudian Ini Back Ini Next Ini Tempat Sampah Delete Ini Gunting Cut Ini Hanya Sedikit Nanti Akan Banyak Muncul Disini Ketika Sudah Ada Media Yang Kita Masukkan Disini Contoh Misalnya Saya Akan Masukkan Ini Satu Itu Sudah Banyak Muncul Tambahan Menu Tambahan Kalau Sudah Muncul Medianya Disini Ada Crop Ini Fiturnya Ini Crop Nenzoom Nanti Kita Akan Bahas Ini Kecepatan Kalau Teman Teman Mau Menggunakan Biasa Lihat Video Yang Dipercepat Atau Diperlemat Atau Slow motion Slow motion Speed Dipercepat Video Yang Dipercepat Tiba-tiba Alur Ceritanya Misalnya Jalan Pelan-pelan Kemudian Semakin Cepat Semakin Cepat Dipercepat Kita Bisa Setting Di sini Video Yang Dipercepat Kemudian Ini Adalah Color Tampilan Colour Ini Green Screen Inilah Tombol Green Screen Yang Nanti Kita Akan Gunakan Kita Bisa Manipulasi Background Ini Motion Tracking Nanti Kita Akan Bahas Ini Oke Fiturnya Kemudian Di sini Adalah Scan Layarnya Ini Ada Simbol Audio Sorry Video Ini Media Video Ataupun Gambar Ini Bisa Masuk Kesini Kemudian Ini Ini Audio Nah Di sini Ada Tanda Gembok Kemudian Ada Tanda Mata Ini Show Track Kalau Misalnya Kita Tidak Mau Munculkan Nanti Di Dalam Hilangkan Saja Jadi Dalam Dalam Editing Video Kita Itu Tidak Akan Dimunculkan Ini Ketika Tanda Matanya Dihilangkan Tapi Kalau Misalnya Tanda Matanya Kita Munculkan Maka Ini Akan Muncul Di Dalam Editing Video Kita Kemudian Ini Ada Tanda Gembok Tanda Gembok Ini Muncul Kalau Misalnya Kalau Teman-teman Sudah Merasa Ini Sudah Pas Di Editing Videonya Gembok Saja Supaya Ketika Teman-teman Edit Bagian Bawah Itu Biasa Kalau Misalnya Banyak Yang Terlalu Banyak Yang Kita Edit Maka Akan Mengganggu Media Yang Lain Misalnya Salah Satunya Ditarik Kita Tarik Bagian Yang Satu Maka Yang Lain Tertarik Supaya Dia Tidak Tertarik Kita Gembok Saja Kita Gembok Supaya Ini Tidak Akan Dipengaruhi Lagi Disini Ada Dua Audio Ini Untuk Back Sound Teman-teman Yang Mau Tambahkan Audio Back Sound Bisa Tambahkan Masuk Kesini Caranya Tinggal Pilih Saja Back Sound Mana Audio Caranya Tinggal Pilih Saja Back Sound Klik Kemudian Tarik Ke Bawah Nanti Kita Akan Simulasikan Nah Disini Ada Dua Ini Video Ada Audio Bisa Tidak Ditambahkan Bisa Nah Teman-teman Bisa Tambahkan Layar Dengan Cara Teman-teman Bisa Kesini Ini Ada Tanda Plus Manage Track Ini Manage Track Teman-teman Klik Saja Disini Add Video Add Track Nah Kalau Misalnya Layarnya Hanya Dua Ya Nah Pak Misalnya Saya Mau Nambahkan Video Ini Video Sudah Video Saya Mau Tambahkan Gambar Saya Mau Taruh Dimana Lagi Padahal Ini Video Ini Layar Ini Untuk Video Dan Gambar Nah Disini Sudah Ada Video Nah Saya Tambah Gambarnya Dimana Sedangkan Layarnya Hanya Satu Nah Teman-teman Tambahkan Saja Disini Tambah Add Video Track Dan Add Audio Track Kalau Teman-teman Mau Hapus Track Yang Lain Delete Anti Track Oke Itu Ini Tanda Ini Kalau Misalnya Mau Ini sih Nggak ada Masalah Sebenarnya Mau Tambah Atau Tidak Nah Disini Ada Kita Fokus Di Tombol Ini Tombol Ini Adalah Tombol Render Artinya Apa Tombol Ketika Kita Selesai Melakukan Proses Editing Maka Usahakan Di Tahap Akhir Teman-teman Wajib Tekan Yang Ini Render Nah Disini Ada Timeline Disini Timeline Nanti Akan Muncul Beberapa Warna Ada Warna Merah Warna Kuning Warna Hijau Lampu Lalu Lintas Jadi Warna Hijau Itu Masih Aman Warna Kuning Masih Aman Tapi Kalau Warnanya Sudah Merah Saya Rekomendasikan Untuk Tekan Render Sini Kenapa Kalau Misalnya Semuanya Warna Merah Kemudian Kita Export Yakin Hasilnya Akan Kurang Bagus Pasti Ada Yang Pata Pata Pecah Dan Sebagainya Jadi Usahakan Supaya Ketika Selesai Tahap Editingnya Kemudian Warna Warni Disini Ada Merah Kuning Hijau Usahakan Buat Semua Menjadi Warna Hijau Dengan Cara Klik Render Sini Atau Tekan Enter Di Keyboard Sama Aja Jadi Tekan Enter Admaker Rekor Teman-teman Kalau misalnya Ada Videonya Kemudian Tidak ada Audionya Mau Bicara Langsung Disini Ada Fitur Rekor Voice Over Kita Bisa Tambahkan Voice Over Suara Kita Langsung Dalam Editing Video Ini Bisa Kita Lakukan Disini Gitu Oke Ini Zoom Sorry Minum Dulu Gak Apa Iya Minum Kopi Dulu Ngopi Dulu Bapak Ibu Kebetulan Saya Sudah Sudah Kopi Di Belakang Ini Jadi Ngopi Ngopi Dulu Ini Masih Banyak Tenang Ini Kopi Karo Dari Mbak Dewi Dewi RBB Kopi Karo Oke Nah Disini Ada Zoom 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 To Fit Timeline Fitur Ini Ini Bisa Kita Mainkan Disini Yang Ini Ini Sama Dengan Ini Sebenarnya Minus Dan Plus Kalau Plus Ini Berarti Kita Tambah Perlebar Timelinenya Kalau Minus Ini Kita Persempit Timelinenya Kalau Tidak Mau Repot Dengan Fitur Ini Plus Dengan Minus Teman Teman Bisa Arahkan Crosor Yang Saja Langsung Kesini Arahkan Crosornya Sampai Dia Berbentuk Seperti Ini Jadi Kalau Crosornya Ada Disini Tidak Bisa Kalau Crosornya Ada Disini Kita Tidak Bisa Setting Timelinenya Jadi Arahkan Crosornya Disini Kemudian Tarik Ke Kiri Untuk Memperkecil Tarik Ke Kiri Untuk Memperkecil Tali Ke Kanan Untuk Memperlebar Fungsinya Apa Kalau Misalnya Ini Ini Saya Sudah Punya Saya Sudah Masukkan Apa Ya Contoh Misalnya Contohnya Misalnya Ini Teman-teman Lihat ya Review-nya Ini singkat Sekali Video Pendek Nah Kalau Misalnya Timelinenya Seperti Ini Ini Saya Sulit Melihat Apa Si Isi Videonya Ini Gitu Saya Mau Masukkan Teks Dimana Saya Mau Masukkan Teks Nanti Disini Edit Sulit Semakin Luas Ruang Gerak Kita Untuk Melakukan Editing Semakin Bagus Semakin Sempit Maka Semakin Sulit Kita Akan Memasukkan Fitur-fitur Yang Lain Atau Editing Jadi Usahakan Kita Per Lebar Nah Kalau Lebar Seperti Ini Wah Ini Sudah Kelihatan Ini Saya Mau Masukkan Kira-kira Pas Di Timing Ini Di Timing Ini Saya Pas Masukkan Saya Misalnya Mau Insert Text Di Timing Ini Nah Itu Bisa Kelihatan Kalau Seperti Ini Kira-kira Bagaimana Saya Bisa Melihat Timing Yang Pas Itu Untuk Zoom In Dan Zoom Out Di Timeline Oke Saya Kira Yang Terakhir Adalah Export Ini Yang Terakhir Adalah Fitur Export Ketika Semuanya Sudah Selesai Maka Kita Tinggal Export Artinya Dari Bahan Mentah Ini Mentahan Ini Kita Bisa Buat Menjadi Sebuah Barang Jadi Atau Videonya Contoh Misalnya Ini Nah Kita Tinggal Export Nah Disini Fitur Export Ini Disediakan Tipe File Ketika Kita Mengexport Ada MP4 W MV Dan AV MOV F4 MP3 3GP MP3 GIF MPG2 Silahkan Teman-Teman Pilih Saja Untuk Keperluan Kalau Mau Membuat Menjadi Animasi Teman-Teman Pilih GIF Yang Misalnya Teman-Teman Yang Bergerak Di Telegram Yang Muncul Muncul Gitu Pilih GIF Saja Kalau Misalnya Mau Video Biasa MP4 Saja Kemudian Berikan Nama Misalnya Contoh Gitu Berikan Nama Filenya Mau Simpan Dimana Save To Disini Simpan Dimana Kemudian Kasih Settingnya Untuk Resolusi Nah Ini Penting Untuk Resolusi Teman-Teman Bisa Setting Disini Misalnya Saya Akan Pilih Di Filenya Filenya Adalah MP4 Nah Resolusinya Semakin Besar Resolusinya Semakin Bagus Sebenarnya Ini Sudah Full HD Luar Biasa Jadi Untuk Standar Saya Rekomendasi Di 720 Kalau 720 Ini Sudah Sangat Standar Di Bawah 720 Resolusinya Semakin Rendah Semakin Rawan Untuk Pecah Rawan Untuk Kayak Kabur Kabur Gitu Jadi Kalau Mau Yang HD Silahkan Pilih Yang 1080 High Definition Semakin Ke atas Semakin HD Jadi Saya Rekomendasi Untuk Pilih Yang 720 Saja Ini 1280 Kali 720 Kemudian Frame Rate Saya Biasa Gunakan Yang 25 Ini Sudah Standar Kemudian Bit Rate 4000 5000 Itu Masih Aman Kalau Kurang Kurang Dari Itu Kurang Bagus Oke Encodernya Ini Tidak Usah Di Apa Apa Ini Untuk Teman 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 Yang Expert Pasti Bisa Di Explore Yang Di Bagian Sini Tapi Kalau Untuk Teman Teman Pemula Usahakan Udah Usah Ubah Di Bagian Sini Cukup Di Bagian Sini Saja Teman Teman Pilih Yang Paling Paling Penting Yang 7 20 Atau 10 80 Kalau Sudah Selesai Tinggal Oke Kalau Sudah Selesai Tinggal Teman-teman Pilih Export Nanti Proses Akan Dimulai Oke Itu Pengenalan Fiturnya Sekarang Kita Masuk Ke Atau Sampai Sini Ada Teman-teman Yang Mau Bertanya Silahkan Kita Diskusi Ijin Tanya Sebentar Pak Maaf Di tempat Saya Barusan Sedikit Gempa Jadi Saya Keluar Gempa Betul Gempa Sungguh Maaf Pak Tadi Untuk Mengeluarkan Expo Di sebelah Mana Dimana Bu Gempa Jember Sedikit Kecil Tapi Di Kabupaten Barusan Yang Sama Dengan Ibu Agak Lumayan Besar Semoga Tidak Masalah Amin Silahkan Berarti Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Barusan 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 Sampai Barusan 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 Disampaikan Pak Aris Tentang Mengeluarkan Export Di sebelah Mana Pak Itu Sebelum Bicara Bitmap Dan sebagainya Terima kasih Exportnya Di bagian Sini Langsung Saja Bu Ya Exportnya Langsung Di bagian Sini Saja Jadi Kalau Misalnya Ini Bahan Mentanya Sudah Selesai Menjadi Ibu Mau Ubah Menjadi Barang Jadi Sebuah Video Langsung Saja Bagian Export Sini Baru Masih Oh Iya Oke Terima Kasih Terima Kasih Tanya Pak Silahkan Silahkan Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Jadi Pak Disini Untuk Saya Saya Menggunakan Ini Filmoranya Itu Yang 789 Pak Apakah Bisa Bisa Membuat Tugas Kenapa Pak Yang Digunakan Filmoran 789 Pak Terlalu Banyak Filmoranya Diinstal Pak Satu Bisa Filmoran 9 Saja Saran Saja Pak Kalau Misalnya Bapak Install Terlalu Terlalu Banyak Itu Mengambil Space Di Komputernya Pak Saya Kasihan Untuk Aplikasi Aplikasi Jalan Itu Bisa Terganggu Nantinya Jadi Ini Saran Saja Kalau Misalnya Bapak Mau Gunakan Salah Satunya Bisa Bisa Pilih Yang Salah Satunya Yang Lain Dihapus Bisa Pak Bebas Ini Sebenarnya Sama Saja Windows 7 Kalau Saya Download Yang Yang Persis Tidak Bisa Pak Windows 7 Tidak Yang Digunakan Sekarang Filmora Berapa Pak Ini Yang Ditulis Ini Ada 7 8 9 Begitu Pak Oh Filmora 7 Raya Ini Masih 2016 Pak Iya Berarti Filmora Yang Digunakan Ini Filmora 7 Pak Ya Laptopnya 32 Bit Bukan 64 Bit Iya Pak Iya Memang Untuk Filmora Filmora 7 Itu Khususus Untuk 32 Bit Filmora 8 Ke Atas Itu Sudah Bisa Masuk Ke 64 Bit Jadi Kalau 32 Bit Tidak Bisa Masuk Filmora 8 9 10 Tidak Apa Pak Untuk Gunakan Filmora 7 Misalnya Itu Hanya Bisa Di Filmora 7 Gunakan aja Filmora 7 Jangan Dipaksa Pak Jangan Sampai Beli Laptop Baru Untuk Install Filmora X Saja Tapi Tapi Itu Gak Apa Itu Harus Karena Kalau Kita Ya Memang Itu Salah Satu Apa Ya Namanya Juga Harus Di Update Dong Tapi Semuanya Tergantung Semoga Mas Mas Haris Juga Om Haris Bisa Merekomend Artinya Kalau Teman-teman Berserta Itu Kesulitan Di Filmora 10 Mungkin Untuk tugasnya Pakai Filmora Yang Lain Namun Isi Dan Materinya Sesuai Saya Pikir Bisa Direkomend Salah Begitu Ya Pak Mas Om Haris Ya Enggak Enggak Apa Artinya Ini kan Kita sharing Bersama Saja Di Luar Sharingnya Kita Berbagi Bersama Selain Berbagi Materi Berbagi Ilmu Mungkin Ilmunya Didapat Dulu Sama Beliau Belakangan Nanti Baru Sempat Untuk Beli Youtube Yang Baru Ya Enggak Apa Tetap Bisa Ikut Enggak Ada Masalah Disini Bebas Enggak Ada Masalah Aman Silahkan Pakai Filmora 7 Aman Pak Silahkan Yang mau bertanya Pak Ada Nyalain Dulu Mic Saya Yang mau Tanya Bu Silahkan Nanti Yang Ibu Dulu Baru Bapak Ya Terima kasih Buat Pak 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 Penjelasannya Cuman Saya ini Kan Masih Pemula Pak Jadi Artinya Kita Harus Bikin Video Dulu Baru Diediting Cara Pembuatan Itu Bisa Pak HP Enggak Pak Nah Kalau Bapak Enggak Keberatan Tolong Buatkan Tutorial Penggunaan Filmora Ini Pak Nanti Biar kita Bisa Belajar Berulang Ulang Terima kasih Oke Makasih Saya langsung saja Ya Jadi gini Ya Pak Puspo Mungkin Bisa Langsung Itu saja Mungkin Untuk Tadi Betulnya Kalau Di awal Kalau Di awal Mungkin Bisa Nanti Saya share Sudah Itu Serinya Mungkin Bepitnya Akan Saya share Apa Yang Perlu Di Apa Untuk Apa Mengedit Ya Tapi Kalau Memang Nanti Bapak Haris Bisa Memberikan Tutorial Silahkan Dijawah Pak Haris Oke Makasih Jadi Gini Yang Akan Kita Pelajari Ini Adalah Materi Editing Video Yang Teknik Tekniknya Saja Contoh Misalnya Kita Akan Belajar Teknik Grand Screen Nah Saya Akan Jadi Disini Kita Bukan Membuat Video Kita Belajar Tentang Editing Teknik Editing Videonya Terkait Kalau Misalnya Mau Buat Video Gampang Saja Nanti Saya Buatkan Bapak Ibu Nanti Videonya Langsung Jadi Jadi Nah Kasian Juga Kalau Misalnya Harus Dibuatkan Terus Nah Di Group J Itu Saya Lihat Banyak Sekali Motivasi Yang Bisa Saya Petik Ada Yang Sudah Apa Ya All Generation Tapi Mau Belajar Gitu Kasian Kalau Yang Seperti Itu Kemudian Harus Dibuatkan Semangat Sudah Luar Biasa Tapi Apa Mumpung Kesempatannya Ada Ya Kita Belajar Dulu Nah Disini Kita Belajar Tekniknya Jadi Silahkan Kembangkan Nanti Dalam Editing Videonya Jadi Kita Akan Share Nanti Tentang Tekniknya Contoh Misalnya Teknik Green Screen Teknik Video Zoom In Dan Zoom Out Membuat Seperti Itu Video Rewind Dan Speedy Nah Itu Nanti Yang Kita Buat Silahkan Explore Dalam Editing Videonya Tidak Hanya Tidak Harus Untuk Video Pembelajaran Bapak Ibu Jadi Video Video Yang Keperluan Yang Lain Silahkan Tekniknya Sudah Bapak Ibu Dapatkan Tinggal Explore Video Ulang Tahun Misalnya Membunyikan Ini Dan lain sebagainya Video-video Apa saja Silahkan Jadi Ada Kalau Misalnya Teman-teman Nanti Disini Kita Nanti Akan Belajar Ada Sepuluh Teknik Pertama Ini yang Sudah Kita Share Mungkin Teman-teman Sudah Dapatkan Semua Rincian Kegiatan Workshop 32 Jam Itu Yang Disare Sama Pak Mulis Ada Instalasi Aplikasi Filmora Itu Satu Jam Pelajaran Ada Pengenalan Fitur Itu Dua Jam Pelajaran Kemudian Input Media Teknik Trim Nah Ini yang Akan Saya Masuki Sekarang Gitu Ya Baru Ada Tiga Kita Baru Masuk Ketiga Pembahasan Ini Jadi Agak Saya Percepat Dikit Oke Tanya Jawabnya Pak Puspo Kita Tutup Dulu Ini Sengaja Buka Tadi Untuk Bernapas Sedikit Silahkan Oke Nah Lanjut Saya Back ke Media Nah Teman-teman Ketika kita Buka aplikasi Filmora Maka akan Sampil Seperti Ini Maka akan Sampil Seperti Ini Teman-teman Usahakan Ketika Membuat Editing Video Bisa Kesini Dulu Kemudian Ke Project Setting Saya Ulang Ya Ini Ini Terkait Dengan Kira-kira Video Apa Yang Akan Kita Buat Apakah Videonya Nanti Hasil Explore Itu Akan Kita Upload Ke Instagram Karena Video Yang Kita Upload Ke Instagram Itu Berbeda Dengan Video Yang Akan Kita Upload Ke Facebook Jadi Dari Apa Ya Dari Apa Ya Namanya Ini Ukurannya Panjang Lebar Tingginya Jadi Sebelum Masuk Ke Sini Teman-teman Setting Dulu Teman-teman Pilih Ke file Ke file Kemudian Project Setting Jadi Kita Atur Project Kita Seperti Apa Di Project Setting Maka Akan Muncul Aspek Rasionya Disini Aspek Rasionya Ada Widescreen Instagram Portrait Standard Cinema Kalau Teman-teman Mau Custom Lagi Silahkan Bebas Sebenarnya Nah Disinilah Pilihan Pilihan Kita Mau Widescreen Kalau Widescreen Ini Bebas Umum Mau Ke Youtube Videonya Ke Youtube Mau Videonya Ke Facebook Mau Videonya Kemana Lagi Kemedia Socialnya Yang Lain Kecuali Instagram Teman-teman Mau upload Videonya Ke Instagram Pilih Yang Satu Banding Satu Ini Sudah Disediakan Oleh Aspek Rasionya Sudah Disediakan Oleh Film Kalau Portrait Ini Kebalikan Daripada Widescreen Kalau Portrait Pasti Tau Yang Agak Manjang Ke Atas Kemudian Ada Standar 4 3 4 Banding 3 Ini Pun Sebenarnya Versi Instagram Jadi Pilih Saja 1 Banding 1 Atau 4 Banding 3 Ini Bisa Masuk Juga Instagram Sebenarnya Kemudian Ada Yang Cinema Silahkan Sesuaikan Apa Yang Mau Dipilih Mau Widescreen kah Atau Instagram Silahkan Masuk Ke Project Settings Kemudian Resolusinya Resolusinya Teman-teman Atur Lebih Awal Mau Ini Ada Full HD 4K Ini Sudah Luar Biasa Ini Tingkatan Dari Resolusi Jadi 720 Ini HD Ini Biasa Ada 1080 Sudah Full HD 2160 Ini 4K Dan Ini Luar Biasa Mau Yang HD HD Bagaimana Silahkan Pilih Tapi Setidarnya Itu 720 Di bawah 720 Saya Tidak Rekomendasi Silahkan Bapak Ibu Karena Pasti Agak Kurang Menarik Hasilnya Bisa Pecah Nantinya Jadi Saya Biasa Pilih Yang 720 Kemudian Frame Rate Kita Pakai Yang 25 Saja Ini Sudah Standar Oke Kalau sudah Selesai Project Settingnya Kita Tinggal Oke Sekarang Kita Masuk ke Input Media Dan Teknik Trimnya Kira-kira Seperti Apa Medianya Itu Kita Masukkan Ke Dalam Timeline Di Sini Nah Cara Memasukkan Timeline Ada Beberapa Sebenarnya Yang Pertama Yang Paling Gampang Kalau Barusan Kita Buat Aplikasi Filmora Di Sini Ada Tanda Plus Teman-teman Bisa Drop Your Video Clip Image Or Audio Jadi Kalau Misalnya Ini Menggunakan Drop Berarti Videonya Dari Sini Contoh Misalnya Saya Mau Masukkan Gini Jadi Saya Ambil Dulu Kemudian Saya Drop Masuk Ke Sini Jadi Saya Ambil Dulu Di Luar Baru Drop Masuk Kesini Itu Kalau Menggunakan Teknik Drop Maka Dia Akan Masuk Kesini Otomatis Ya Ini Saya Hapus Dulu Cara Yang Kedua Teman-teman Bisa Langsung Klik Ini Ada Tanda Plus Atau Di Luar Sini Ini Bebas Sini Tidak Harus Di Sini Plus Bebas Mau Di Luar Sini Mau Di Mana Saja Silahkan Klik Maka Akan Muncul Dia Diarahkan Kemana Carilah File File Misalnya Saya Akan Ambil Saya Ambil Satu Kemudian Saya Open Open Nah Otomatis Dia masuk Sini Gitu Cara Yang Ketiga Teman-teman Bisa ke menu Import Disini Menu Import Kemudian Import Media File Kalau Teman-teman Ada Hanya File Yang Akan Di Import Berarti Pilih Yang Media File Kalau Mau Import Sekaligus Satu Foldernya Contoh Misalnya Bahan-bahannya Itu Disiapkan Dalam Satu Folder Langsung Import Saja Satu Folder Maka Isi Foldernya Itu Akan Masuk Kita Import Medianya Saya Ambil Dulu Mana Untuk Idita Color Oke Disini Saya Masukkan Video Green Screen Ini Kebetulan Video Green Screen Saya Ini Bekas Yang Saya Gunakan Sekarang Ini Adalah Bekas Korban Banjir Sebenarnya Jadi Komputer Ini Laptop Ini Korban Banjir Jadi Habis Diperbaiki Maka File-file Yang Ada Disini Habis Semua Jadi Saya Pinjam Videonya Pak Samsir Ini Video Green Sampir Kita Maaf Pak Samsir Oke Nah Kalau Misalnya Sudah Ada Di Timeline Sudah Ada Di Stock Media Ini Stock Media Ini Adalah Timeline Nah Untuk Memastikan Bahwa Benarkah Apa Yang Akan Kita Edit Teman-teman Bisa Klik Dulu Misalnya Saya Akan Ambil Video Ini 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 Opening Video Youtube Saya Jadi Bisa Preview Dulu Di Sini Double Klik Saja Oke Maka Bisa Oh Ternyata Ini Sudah Pas Maka Kita Masukkan Ke Timeline Jadi Kita Tarik Saja Sorry Caranya Klik Dulu Medianya Klik Medianya Jangan Semuanya Kalau Mau Semuanya Juga Tidak Apa Sebenarnya Tapi Nanti Masuk Sini Terhambur Tidak Berurutan Jadi Baiknya Kita Masukkan Satu-satul Jadi Klik Dulu Yang mana Salah Satunya Akan Kita Masukkan Misalnya Yang ini Yang saya Masukkan Ke Timeline Jadi Klik Dulu Kemudian Tarik Tahan Ya Klik Tahan Baru Tarik Masuk Ke Timeline Timeline Yang dimasukin Adalah Timeline Yang Ini Bukan Yang Audio Dipaksa Masuk Dia Akan Masuk Masuk Dia Ini Saya Paksa Turun Ini Tidak Akan Turun Turun Dia Dia Hanya Berhenti Di Sini Ini Saya Tarik Ke Bawah Ini Tidak Bisa Ini Karena Dia Dibatasi Oleh Sistem Jadi Yang Dibaca Adalah Video Maka Dia Akan Berhenti Di Sini Oke Nah Ini Sudah Ada Maka Videonya Sudah Masuk Ke Timeline Disini Teman Teman Ini Coba Lihat Ini Ada Warna Merah Disini Ada Warna Merah Jadi Seperti Yang Saya Bilang Kalau Ini Sudah Warna Merah Jangan Biarkan Ini Warna Merah Sampai Di Export Jadi Usahakan Sebelum Di Export Teman Teman Klik Render Dulu Ini Maka Dia Berubah Menjadi Hijau Usahakan Seperti Itu Oke Nah Sekarang Ini Semua Medianya Sudah Masuk Ke Timeline Sekarang Kalau Misalnya Teman-teman Mau Potong Kita Belajar Cutting Cutting Jadi Kita Preview Dulu Sorry Ini Saya Mute Dulu Sekalian Sekalian Cara Mutenya Nah Teman-teman Kalau Di Filmora 10 Kalau Mau Perkecil Audionya Di Audionya Sini Bisa Arahkan Saja Krusornya Kesini Ini Ada Tanda Tangan Kayak Tangan-tangan Melambai Gitu Arahkan Saja Kemudian Tarik Kebawah Ini Bisa Dimainkan Ini Kalau Mau Fullkan Audionya Tarik Keatas Mau Kecilkan Audionya Tarik Kebawah Itu Cara Yang Pertama Cara Yang Kedua Teman-teman Double Klik Saja Kemudian Pergi Ke Audio Nah Disini Bisa Dimainkan Ini Tarik Turun Kelihatan Juga Disini Kalau Saya Naik Turun Di Sama Saja Jadi Kalau Saya Tarik Tarik Gini Ini Kelihatan Juga Dia Akan Gerak Gitu Jadi Saya Mute Dulu Ya Oke Atau Mau Mute Langsung Teman-teman Klik Kanan Kemudian Pilih Mute Disini Ada Mute Banyak Cara Iya Oke Misalnya Di bagian Mana ya Yang akan Kita hapus Misalnya Saya akan Hapus Di bagian Sini Saya akan Cut Di bagian Sini Ini Tentu Aja Oke Nah Misalnya Di bagian Sini Saya akan Hapus Bagian Sini Arahkan Teman-teman Paskan Dulu Timingnya Kira-kira Timingnya Dimana Kalau Mau Lebih Jelasnya Bisa Mainkan Timelinenya Seperti Ini Arahkan Kursornya Kesini Arahkan Kursornya Ke Timelinen Kemudian Geser Kiri-kanan Sampai Pas Dimana Teman-teman Mau Pilih Kalau Misalnya Ini Terlalu Kecil Misalnya Teman-teman Geser Ke Kanan Semakin Besar Supaya Kita Mudah Untuk Tarik-tarik Sepertinya Mencari Timing Yang Pas Untuk Yang Akan Dipotong Atau Dikat Misalnya Saya Arahkan Sampai Sini Kemudian Kita Cara Cut Ada Beberapa Yang Pertama Bisa Langsung Arahkan Kesini Ini Ada Tanda Gunting Teman-teman Bisa Arahkan Kesini Kemudian Atau Bisa Kesini Ini Juga Ada Tanda Gunting Atau Klik Kanan Cari Cut Disini Ada Cut Sama Aja Pilih Yang Mana Yang Nyaman Saya Biasa Arahkan Klusnya Langsung Arah Disini Ini Ada Tanda Gunting Langsung Klik Aja Kemudian Cari Lagi Kira-kira Dimana Lagi Yang Saya Hapus Misalnya Saya Hapus Disini Misalnya Saya Hapus Jadi Part Yang Saya Hapus Adalah Part Yang Ada Di Tengah Ini Jadi Misalnya Kita Mau Cut Video Teman-teman Mau Cut Video Yang Kurang Enak Atau Kurang Bagus Yang Mengganggu Pemandangan Atau Ada Dalam Mengambil Video Tiba-tiba Ada Yang Lucu Langsung Keselek Atau Gimana Batuk-batuk Cut Aja Di Bagian Situnya Misalnya Saya akan Cut Di Bagian Sini Ini Belum Ada Yang Terhapus Hanya Dari Satu Video Ini Sudah Berubah Menjadi Tiga Bagian Ini Adalah Bagian Pertama Ini Adalah Bagian Kedua Ini Adalah Bagian Ketiga Jadi Tergantung Teman-teman Mau Hapus Bagian Yang Mana Kalau Mau Hapus Yang Bagian Di Tengah Berarti Kita Hapus Klik Bagian Di Tengah Kemudian Hapus Tekan Delete Di Keyboard Atau Kesini Ini Ada Tanda Tempat Sampas Ini Nah Kalau Misalnya Bagian Yang Belakang Yang Mau Akan Dihapus Arahkan Klik Saja Bagian Yang Dihapus Kemudian Tekan Tempat Sampas Ini Atau Tekan Delete Di Keyboard Sama Aja Misalnya Saya Hapus Yang Ini Maka Otomatis Dia Akan Terhapus Oke Itu Bagaimana Caranya Memotong Bagian Video Yang Akan Kita Potong Yang Tidak Diperlukan Di Dalam Video Kita Itu Ya Kalau Misalnya Bagian Belakang Misalnya Ada Bagian Belakang Yang Akan Saya Potong Tinggal Arahkan Saja Misalnya Kira-kira Bagian Akhir Ini Saya Tidak Butuhkan Ini Ini Terlalu Lama Tanda Birunya Muncul Di Belakang Jadi Arahkan Saja Kesini Kemudian Tekan Klik Disini Tanda Gunting Jadi Klik Lagi Kemudian Hapus Maka Dia Akan Terhapus Oke Oke Nah Yang Selanjutnya Adalah Green Screen Oke Yang Keempat Adalah Green Screen Jadi Saya Anggap Ini Adalah Video Opening Kemudian Saya Akan Masukkan Video Green Screen Jadi Teman-teman Silahkan Rekam Dulu Rekam Dulu Video Video Pembelajarannya Mulai dari Pembukaan Sampai Penutup Dengan layar Yang Teman-teman Miliki Misalnya Layarnya Warna Hijau Atau Layarnya Warna Biru Backgroundnya Yang dimaksud Bindingnya Di belakang Tembok Sekolah Juga Bisa Biasanya Sekolah-sekolah Ada Temboknya Warna Hijau Kebetulan Di sekolah Saya Temboknya Warna Hijau Jadi Biasanya Saya Rekam Di situ Atau Peserta Didik Saya Ajak Untuk Berkreasi Editing Video Mereka Saya Tempel Di Dinding Saja Gitu Kemudian Sambil Ambil Gambar Jangan Green Screen Murah Muriah Oke Nah Misalnya Disini Pak Samsir Sudah Action Jadi Anggap Bapak Ibu Sudah memiliki Video Video yang Seperti Ini Rekam Dulu Tinggal Sama Sama Dengan Cara Yang Tadi Tinggal Ambil Klik Kemudian Tarik Ke Timeline Gini Muncullah Pak Samsir Oke Ini Saya Perpendek Dulu Kebetulan Videonya Agak Panjang Supaya Kelihatan Dia Nah Kita Coba Preview Dulu Videonya Beliau Oke Nah Teman-teman Disini Di awal Sini Ketika Saya Play Teman-teman Perhatikan Ini Pak Samsir Tidak langsung Ngomong Gitu Oke Jadi Ada jedah Sorry Ada jedah Sebelum Beliau Berbicara Memberikan salam Pembuka Gitu Sama Dengan Yang Sampaikan Di Teknik Tadi Pada Pada Saat Rekam Green Screen Jadi Berikan Minimal Tiga Detik Jedah Waktu Sebelum Berbicara Ketika Di Play Untuk Melakukan Rekaman Jadi Nanti Ini Bisa kita Potong Misalnya Ketika Kita Butuhkan Berbeda Pada Saat Ketika Play Di Sini Nah Ketika Play Di Sini Agak Sulit Kita Nanti Setting Kira-kira Bagian Mana Yang Kita Potong Jadi Sebelum Ketika Mengambil Gambar Kasih Jedah Tiga Detik Di Awal Begitupun Ketika Kita Berhenti Berbicara Ketika Kita Kasih Salam Pembuka Jedah Lagi Tiga Detik Kemudian Masuk Lagi Ke Pendahuluan Pemberian Tujuan Pembelajaran Setelah Itu Kasih Lagi Jedah Tiga Detik Jadi Setiap Inti Alur Cerita Kita Kasih Jedah Supaya Enak Kita Edit Nanti Kalau Semua Nyambung Kayak Saya Ngomong Gini Ini Agak Susah Di Edit Nanti Karena Nyambung Terus Terus Kecuali Saat Ngopi Ada Jedah Oke Ya Oke Sekarang Kita Masuk Ke Teknik Ground Screen Ini Ini adalah Videonya Jadi Karena Ini terlalu Banyak Jedahnya Kemudian Misalnya Ini bagian Yang tidak Saya butuhkan Kita potong Saja Misalnya Disini Nah Pasnya Disini Oke Jadi kita Potong bagian Sini Yang belakang Ini kita Hapus Saja Yang depan Jadi Jadinya Seperti Ini Oke Kalau Tidak Dipotong Terlalu Lama Beliau Berdiri Gitu Tidak Langsung Itulah Fungsinya Jedah 3 detik Dimana Kita Bisa Memilih Bagian Yang Pas Untuk Kita Edit Nah Sekarang Teman-teman Disini Backgroundnya Adalah Warna Hijau Warna Hijau Kita Bisa Manipulasi Backgroundnya Menjadi Background Yang Kita Butuhkan Nah Caranya Adalah Contoh Saya Akan Masukkan Background Yang Lain Yang Tidak Harus Hijau Kita Cari Dulu Medianya Kita Import Media Saya Akan Cari Medianya Tiba-tiba Ada Dimana Medianya Misalnya Saya Akan Gunakan Yang Ini Kita Tinggal Klik Klik Saja Tarik Ke Timeline Tarik Ke Timeline Kemudian Lepas Nah Teman-teman Lihat Disini Ini Ada Penambahan Dari Disini Ada Tadi Disini Tadi Adalah Layar Satu Hanya Ada Satu Layar Video Disini Ini Sudah Ada Dua Layar Ini Ada Layar Tambahan Jadi Pada Saat Kita Tarik Dia Otomatis Nambah Kalau Misalnya Tidak Mau Ini Tidak Mau Repot Kalau Mau Tambah Disini Pun Juga Bisa Sebenarnya Ini Tambah Ini Akan Bertambah Satu Mau Nambah Lagi Nambah Lagi Tapi Kalau Tidak Dibuti Hapus Saja Gitu Oke Ini Ini Adalah Background Yang Akan Kita Gunakan Jadi Ini Kita Perpanjang Dulu Sesuai Dengan Apa Videonya Alur Videonya Atau Saya Sampai Sini Saja Dulu Oke Nah Untuk Mengubah Jadi Yang Muncul Ini Adalah Background Pas Sampirnya Tidak Muncul Jadi Supaya Teknik Green Scream Muncul Teman Tidak Klik Bagian Sini Kemudian Arahkan Ke Green Scream Sini Tidak Klik Saja Kemudian Centang Chroma Key Sini Eh sorry Mana dia Nah Ini Ini belum Belum Keseluruhan Muncul Jadi Pada saat Kita Centang Chroma Key Ini Kalau Tidak Dicentang Chroma Key Jadi Gini Yang Muncul Adalah Background Yang Di Belakang Ini Adalah Pas Samsir Nah Kalau Ini Saya Geser Pas Samsir Muncul Itu Ya Jadi Di Belakang Ini Ini adalah Pasamsir Di Depannya Adalah Background Jadi Harapannya Nanti Layar Hijaunya Itu Hilang Jadi Yang Muncul Adalah Pasamsir Muncul Di Dalam Background Ini Ini Oke Jadi Caranya Kita Tinggal Klik Chroma Key Memunculkan Chroma Key Teman-teman Sekali Lagi Klik Videonya Yang Berlatar Hijau Kemudian Arahkan Ke Green Screen Ini Fitur Green Screen Itu Yang Pertama Atau Teman-teman Klik Kanan Pilih Green Screen Ini Sama Aja Gitu Oke Setelah Itu Klik Tidak Tercentang Sini Teman-teman Klik Centang Sini Oke Kalau Sudah Oke Sorry Kita Atur Di Bagian Sini Mana Ya Tadi Pasamsir Nya Itu Atas Oke Ini Kita Atur Di Bagian Sini Supaya Pasamsir Muncul Kita Tambah Ini Kita Bisa Geser Geser Mainkan Disini Kita Geser Ke Kanan Supaya Setting Saja Sampai Full Muncul Pasamsir Ini Juga Toleransinya Kita Bisa Atur Kita Bisa Mainkan Disini Oke Oke Ini Mau Dikas Full Juga Bisa Nah Posisi Pasamsir Ini Bisa Kita Atur Mau Pindah Kemana Gitu Misalnya Dia Ada Di Belakang Gitu Misalnya Kita Mau Letakkan Pasamsir Di Di Sebelah Kiri Sini Jadi Kita Geser Saja Sini Atau Mau Perkecil Kita Klik Kemudian Perkecil Kita Letakkan Dimana Posisinya Pasamsir Kemudian Kita Bisa Setting Ulang Hilang Dia Oh Ini Belum Disetting Oke Kita Setting Ulang Lagi Sampai Bersih Kelihatan Kebetulan Warna Warna Laptop Saya Sudah Tidak Bisa Membaca Warna Merah Dengan Warna Orange Ini Jadi Saya Agak Kurang Pas Melihat Kelihatnya Ini Gelap Enggak Tonton Enggak Kelihatan Itu Wajahnya Enggak Kelihatan Belakangnya Ini Belakangnya Belakangnya Gelap Gelap Jadi Bisa Setting Sampai Sini Saja Mainkan Atau Posisikan Dulu Ada Dimana Beliau Oh Ternyata Ini Terus Semakin Gelap Dia Nah Itu Sudah Ada Materinya Tadi Kita Cari Ampas Dimana Bisa Kita Atur Saya Pikir Itu Nanti Bisa Dipraktekan Oleh Teman Teman Yang Yang Terpenting Caranya Untuk Mana Yang Dipindah Dan Sebagainya Oh Iya Betul Sampai Muncul Ya Ini Kok Sudah Malah Hilang Dia Ini Nah Itu Atau Mungkin Yang Seperti Tadi Saja Mungkin Diu Andu Biar Nanti Teman Teman Saja Biar Nanti Kalau Ini Nantikan Kasian Nah Itu Kakak Udah Ada Ini Korban Laptop Banjir Jadi Biru Biru Warna Hijaunya Mana Ini Itu Kanan Kanan Mana Warna Hijaunya Ini Ya Bukan Bukan Hidup Hitam Ini Naik Naik Satu Lagi Nah Itu Oh Gak Ada Hija Gak Ada Warna Hijao Gak Ada Tapi 50 lah Nah Itu Ini Ini Saya Bisa Bidakan Warna Merah Dengan Warna Orange Sekarang Kanan 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 Bukan Bukan Naik Naik Kiri 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 Terus 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 Kanan 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 Ya Oh Bukan Kiri Kiri Nah Itu Kiri Satu Oh Kiri Satu Tadi Oh Terlalu Banyak Kanan Satu Lagi Dua Dua Ya Itu Ini Ya Hijau Ya Anda Bisa Bidakan Hijau Lagi Kayak Butuh Warna Sekarang Atau Mungkin Itu Karena Background Yang Yang Dari Om Aris Itu Karena Ada Tulisan Di Itu Ada Cut Saya Coba Saya Ganti Background Dari Koyak Background Yang Yang Cari Background Yang Lain Ini Korban Kementir Ini Saya Pakai Yang Terima saya curiga yang ini bukan warna hijau deh iya mas kan hijau muda itu masa belum hijau itu karena disitu gak ada karena masalahnya disitu gak ada dimor adanya dimor kalau warna biru mungkin kan bisa kata hijau Oh harus hijau iya kebetulan gerung skirnya warna hijau Oh begitu oke Oh iya mungkin ini ini sorry Bapak-Ibu ini laptopnya ini saya tidak bisa bedakan warnanya sekarang ini jadi warnanya agak hilang-hilang ini yang kelihatan ini warna putih saja dengan warna hitam bukan yang memaksakan ini hijau mana ini hijau ini tojok atas 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 paling pojok paling pojok dua kali tiga kali paling pojok kiri 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 nih terus nah itu ini ini ya nih hijau ya Iya ini Joe Oke coba tapi kayaknya juga juga bijak hijau itu hijau itu Oh kan Bapak sih saya punya saya sih yang sulit ini Oke nanti untuk video tutorial untuk screen screennya itu bisa saya buat sebenarnya kebetulan laptop yang kita gunakan ini lagi ya banjir tidak maksimal untuk mendemokan yang ini ya tapi ini kelihatan sudah kelihatan muncul sedikit juga sudah kelihatan nanti biar teman-teman bisa mempraktekan betul nah untuk melihatnya atau gini ya saya balik aja ya Nah itu juga nah ini yang hijau malam nah ini Oke nah seperti ini malah Oke nah ini ini sudah kita sudah bisa manipulasi yang di belakangnya ini jadi kita kalau kita play maka tidak ada lagi yang warna hijau nah barulah dia muncul itu ya jadi kalau misalnya hanya sampai sini kita durasi durasi backgroundnya hanya sampai di sini maka yang akan ditampilkan juga seperti itu lewat dari itu maka dia sudah berubah kembali jadi supaya semuanya backgroundnya maka kita perpanjang saja yang ininya sesuai dengan video ya seperti kalau misalnya teman-teman mau menggunakan beberapa background misalnya sampai sih yang menggunakan satu background jadi ada ada pergantian background nanti nah teman-teman bisa tambahkan backgroundnya sini misalnya saya akan tambahkan background lagi misalnya yang ini aja sorry tidak gunakan background tuturi handayani milan nah sampai sini ini sudah berubah menjadi background background perubahan background yang lain lagi ya betul gitu ya kalau teman-teman mau menggunakan background yang lain lagi ini terlalu ekstrim juga ini saya pakai nah ya background itu back itu kan belakang ground itu tembok berarti di belakang tembok begitu om ayo bapak ibu semangat saya yakin itu sudah ada yang chat itu om agak moment untuk backgroundnya seperti itu oh jangan khawatir nanti om Haris akan memberikan tutorial tutorialnya sudah ada nah itu seker seker oke misalnya kita gunakan background yang ini walaupun tidak sinkron sih sebenarnya dengan isi video ini ya boleh yang terpenting masalahnya bukan masalah oke oke misalnya kita ubah lagi backgroundnya di bagian sini sih saya akan ubah backgroundnya lagi maka teman-teman tinggal pilih saja backgroundnya tarik ke timeline maka dia akan berubah sesuai dengan durasi yang kita masukkan nah kalau teman-teman disini kelihatan terpotong ya pahanya Pak Samsir teman-teman bisa ubah ini kita bisa geser saja ke bawah sini nah ini bisa kita ubah-ubah kita geser sampai sini supaya tidak kelihatan apa kelihatan potongan kakinya gitu nah kita tinggal play kelihatan nah kalau misalnya Pak Samsirnya terlalu kecil teman-teman resize saja perbesar tinggal perbesar seperti ini mau geser ke tangan lagi kiri tengah kanan silahkan teman-teman tinggal sesuaikan nah sip oke ya ini sudah misalnya kita insert text ada yang menarik disini ini gerak tangan lebih memfokuskan kita supaya identitas lebih pas gitu misalnya saya akan preview sini nah misalnya gini perkenalkan saya Samsir kita bisa perkuat lagi dengan memberikan text gitu jadi saya insert text kemudian saya cari text yang akan saya gunakan title cari text yang akan kita butuhkan misalnya yang inilah saya pilih yang ini oke nah kita bisa edit teman-teman tinggal double klik saja di bagian sini double klik di bagian sini kemudian edit di bagian sini double ingat yang saya ulang saya ulang untuk edit textnya teman-teman double klik saja double klik kemudian klik di bagian sini klik di sini kemudian ganti misalnya atau di bagian sini yang kita mau edit boleh juga di bagian sini boleh juga di sini boleh di sini juga misalnya di sini saya akan edit nama saya langsung saja ya Syamsir misalnya nah Syamsir jadi kita tinggal atur posisinya misalnya saya akan letakkan di sini kalau misalnya di bagian bawah ini kita butuhkan atau tidak dibutuhkan hapus saja kalau misalnya saya tidak butuhkan yang ini ini tinggal kita tekan delete di keyboard maka akan terhapus atau hapus semua textnya tekan delete dia akan terhapus ini kita posisikan ke paskan lah mau taruh di sini juga bisa ini kita taruh ke sini ini sudah bisa ditarik kiri kanan ini mau tarik ke mana-mana saja bisa mau atur warna textnya teman-teman bisa atur di sini atur warnanya bentuknya color textnya atur di sini ya gitu oke besar kecil textnya teman-teman bisa atur di sini misalnya saya pilih 62 atur lagi kemudian fontnya teman-teman bisa atur di bagian sini pilih font yang teman-teman suka banyak sekali font di sini nah misalnya saya pilih yang ini oke mau di ball juga bisa kemudian teman-teman bisa bisa atur di bagian sini ya kalau sudah selesai tinggal oke nah kita bisa preview hasilnya nah nah kalau misalnya posisinya seperti ini teman-teman bisa tambahkan text lagi tambahkan lagi text misalnya kita akan gunakan yang ini silahkan minum kopi oke double click lagi kemudian kita bisa resize arahkan ke posisi tangannya pasamsir jadi ini untuk mempertegas bahwa materinya ini lho misalnya tadi apa ya pesawat misalnya pesawat sederhana ini terlalu besar saya bisa perkecil dikit kita bisa atur di bagian sini ini bisa resize di sini daripada teman-teman repot atur di bagian sini tidak ketemu pas-pasnya teman-teman bisa arahkan di sini saja ini di bagian di bagian apa ya di bagian ujungnya ada tanda titik ini bisa kita atur geser saja ke kiri untuk memperkecil ke kanan untuk memperbesar gitu oke kita atur kemudian letakkan pas di tangannya pesamsir gitu misalnya kemudian kita ubah warnanya misalnya kita akan gunakan warna ini oh sama ya ini warna biru misalnya atau gunakan teman-teman bisa gunakan preset yang ada di sini kuning oke misalnya seperti ini oke kalau sudah selesai kita tinggal oke kira-kira hasilnya seperti ini saya geser sedikit kita cari yang pasnya ya oh pas di sini berarti kita geser ke sini sedikit oke saya coba play oke oke nah harusnya harusnya pada saat pasamsir sudah menarik tangannya ini sudah hilang juga teksnya nah ini bisa kita atur timingnya di sini kita bisa perkecil ini persempit yang ini oke 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 maka pada saat kita play hasilnya seperti ini dia akan hilang juga oke nah pada saat kompetensi menjelaskan kompetensi dasar dan lain sebagainya memunculkan teks teman-teman tinggal pilih titlesnya saja pilih teks yang akan digunakan kemudian tarik ke timeline posisinya misalnya ingin menunjukkan kompetensi dasarnya apa tarik apa title-nya kemudian isi kompetensi dasarnya letakkan di mana teman-teman mau mau taruh di sebelah sini bersusun turun ke atas mau letakkan di sini tidak ada masalah atau sekalian orangnya mau geser ke kiri sini dulu orangnya geser ke sini orangnya geser ke sini kemudian teksnya kita buat bersusun sini tidak ada masalah jangan sampai teman-teman buat video semua monoton orangnya berada di tengah wah agak ribet juga memberikan teks gitu agak sempit ya jadi usaha kita geser dulu kemudian kita berikan teks di sini kita buat banyak-banyak tes juga ada masalah gitu oke nah kalau misalnya teman-teman hanya menggunakan satu background saja mau pakai satu background berarti kita tinggal perlebar saja timingnya ini kita tarik saja sampai di akhir video maka sepanjang jalan sepanjang video akan menggunakan background yang sama di sini gitu oke itu untuk green screen nah yang kelima kita akan membuat video opening teman-teman membuat video opening di Filmora jadi saya coba hilangkan dulu ini supaya tidak kelihatan ya kita hilangkan dulu dia supaya dia tidak terganggu nah untuk membuat video editing di video editing video apa ya video opening teman-teman di video opening bisa menggunakan sampel video yang ada di sini teman-teman video openingnya sudah sangat banyak sekali ini mau menggunakan yang timing ini misalnya saya akan gunakan yang ini coba ya saya tarik yang ini kita gunakan video opening countdown kita play nah dia akan hitung mundur seperti ini ini video opening baru masuk ke video selanjutnya gitu atau kalau misalnya teman-teman mau buat yang baru kita bisa gunakan sampel color dulu misalnya ini saya kunci juga dulu teman-teman misalnya gunakan sampel color yang sorry yang hitam saja kita gunakan sampel color yang hitam kemudian kita atur timingnya kemudian kita berikan text misalnya kita akan gunakan text opener misalnya gini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ini kita ganti 12 Mipas 1 misalnya jadi dari sampel color dengan text kita bisa buat menjadi sebuah video opening gitu nah kira-kira hasilnya akan seperti ini kita bisa play misalnya oh sorry ini terlalu lama ini kita geser dikit disini kemudian sampai sini oke kita bisa play coba ya kalau misalnya ini terlalu lama teman-teman bisa persempit lagi itu kita perkecil lagi yang namanya video opening itu tidak menggunakan durasi yang lama sebenarnya oke kita coba sekali lagi oke baru masuk ke videonya oke itu cara membuat video opening opening ada beberapa cara membuat video opening kalau misalnya menggunakan Filmora kira-kira seperti itulah tapi kalau misalnya menggunakan tools online teman-teman bisa menggunakan tools online dengan memanfaatkan situs-situs online pembuat video opening teman-teman bisa ke situs ini Flixpress 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 online maker Flixpress.com teman-teman masuk ke Flixpress.com di sini adalah tools online situs online pembuat video video pembuka atau video opening atau video closing itu semua sama teman-teman tinggal masuk saja kemudian sign up kalau mau sign up atau buat langsung oke kita misalnya ini Flixpress ya teman-teman coba saja di bagian sini belum muncul itu di mana oh saya belum share screen di sini ya belum sorry atau di skano ada mungkin di nah ini ini Flixpress.com ini situs pembuat video opening jadi teman-teman mau buat video openingnya silahkan ke situs ini Flixpress.com atau yang terakhir yang yang lain ini video krik video krik ini video krik free intro maker jadi ini free bebas kalau teman-teman mau buat video intro silahkan silahkan di sini masuk saja ke situs ini video krik com ya cari saja video krik.com oke langsung ketemu dia itu oke atau kalau mau cara yang lain silahkan pergi ke channel YouTube ruang belajar bersama di situ banyak cara membuat video video opening promo iya 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 gak apa-apa gemi mumpung oke oke itu cara membuat video opening kemudian buat video apa ya insert text juga sudah tadi ya insert text dan efek ya kita akan menggunakan efek contoh misalnya di sini saya aktifkan kembali mata-mata yang ini nah di videonya pasamsir di sini ini tetap saja di videonya pasamsir di sini ini belum ada efeknya yang ada hanya green screen jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan efek mau menggunakan efeknya teman-teman ke efek saja di sini pilih ke efek kemudian pilih ke pilih efek-efek jenis efek yang ada di sini misalnya mau menggunakan yang glitz kita bisa preview dulu tampilan efeknya nah dia tampilannya seperti ini kalau misalnya suka dengan apa dengan efek ini silahkan gunakan nah kalau misalnya gunakan yang efek ini caranya pilih salah satunya ya kalau misalnya sudah ketemu tinggal klik kemudian tarik ke timeline tarik ke timeline oke maka pada saat kita play videonya pasamsir ini maka akan muncul efek-efek glitch ini ini efek-efeknya gitu ya oke timing untuk efeknya pun silahkan teman-teman sesuaikan ini kalau mau sepanjang videonya efeknya strong glitch ini yang kita gunakan tinggal perpanjang aja ini ini perpanjang aja ini di timeline maka sepanjang videonya adalah efek yang gunakan yang ini kecuali teman-teman mau berpindah efek mau pindah ke efek silent film ini misalnya kita tinggal tarik sampai sini maka akan ada perubahan efek nah dia kayak seperti ini oke ya ya kemudian video zoom in dan zoom out bagaimana membuat video zoom in dan zoom out nya nah misalnya gini di awal ini atau saya ambil di tengah-tengah saja di tengah-tengah ini saya potong dulu lah misalnya di video sini di tengah ini ini saya pindahkan pasamsir dulu ke tengah misalnya di tengah ini saya akan zoom ke arah tangannya pasamsir gitu misalnya pas di sini saya akan kasih teks dulu teks igita color misalnya ya eh saya taruh jadi nanti dia fokus ke teks igita color itu sorry mana ya yang dipotong tadi ini saya hapus aja dong oke oke misalnya di teks ini ya saya akan perpendek dulu ini teksnya bentar bentar oke misalnya di video ini saya play saya play ini terlalu pendek ya oke di bagian sini misalnya saya akan zoom ke sini gitu caranya teman-teman tinggal double click videonya kemudian arahkan ke sini ada crop crop teman-teman ke crop kalau mau crop videonya pasamsir bisa juga ini kita crop seperti ini teman-teman arahkan ke sini ini bisa di crop ini mau crop di bagian sini saja yang kita akan ambil boleh kalau mau menggunakan fitur crop teman-teman kali ini kita tidak belajar tentang crop ya jadi kita belajar tentang zoom in dan zoom out zoom in dan zoom out itu ada di sini pen and zoom jadi ada di pen and zoom nah disini ada dua ini layar kotak dalam dan kotak luar disini ada star ada n artinya apa mulainya dari sini dan berakhir di sini nah teman-teman kalau mau perkecil lebih zoom lagi di n nya misalnya saya akan terakhir di sini nanti teman-teman ubah saja sini berarti semakin ke dalam sini permisi bapak minum dulu minum dulu terus simak ya ada tinggal mobil oke eh kalau misalnya startnya ini dari luar kemudian berakhirnya sampai ke tangannya pasamsir sini ini bisa kita arahkan ya kita bisa tarik-tarik geser ini mau sampai ke mukanya pasamsir bisa mau ke tangannya pasamsir bisa teman-teman arahkan saja kemana tempatnya sampai ke mukanya pasamsir kah atau ke tengah sini bisa jadi artinya apa di sini ada tanda star ini star di sini n jadi star mulai nanti dari luar sini seolah-olah masuk ke dalam di sini kalau teman-teman mau ubah dari dalam ke luar gitu ini kan dari luar ke dalam ya dari luar starnya di luar berakhirnya di dalam nah kalau teman-teman mau ubah kira-kira dari tangannya pasamsir sampai ke luar gitu ini bisa teman-teman ubah saja di bagian sini ini tinggal klik saja di bagian sini maka akan berganti dia starnya ada di dalam n-nya ada di sini ini ya ini ubahnya di bagian sini oke starnya di luar berakhirnya di dalam kalau mau balik klik lagi bagian sini starnya di dalam n-nya di sini gitu oke jadi kita seolah-olah dari dalam dulu baru keluar kita tinggal oke maka kira-kira seperti ini teman-teman 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 ketika kita tengah teman-teman teman-teman oke kecil dulu mohon bapak ibu di mute Halo Halo ngomong-ngomong Jadi seolah-olah dari depan ke belakang gitu. Ya zoom out. Nah ini kembali lagi. Ini kebalikan ya. Dari belakang ke depan. Sini. Oke itu untuk teknik zoom in dan zoom out. Dan terakhir. Export video. Bagaimana caranya mengexport video. Kalau misalnya semua ini sudah selesai. Teman-teman tinggal export di bagian. Anggaplah ini semua sudah selesai ya Bapak Ibu. Nah di sini ada warna merah. Sekali lagi ini kita dimunculkan lagi dengan warna merah. Jadi kalau misalnya ini warna merah. Teman-teman sekali lagi teman-teman klik render di sini. Supaya proses rendernya jalan di sini. Ini juga kelihatan. Warna merahnya berubah menjadi warna biru. Ini bisa kita cancel saja. Saya cancel saja untuk mempercepat. Jadi yang terakhir kita export. Teman-teman export di bagian sini. Kemudian berikan nama filenya. Contoh saja misalnya. Kemudian pilih di mana penempatannya. Saya tempatkan di sini misalnya. Mau tempatkan di desktop silakan. Saya tempatkan di video. Kemudian. Oh tidak bisa di C saya. Saya tempatkan di D saja. Oke. Kemudian pilih ini. Settingannya sudah tadi. Terakhir tinggal export. Maka prosesnya akan jalan di sini. Kita tinggal tunggu. Kalau teman-teman mau pakai nada setelah exportnya pakai zone. Kalau misalnya tidak tinggal do nothing. Atau misalnya setelah export mau matikan otomatis komputernya tinggal shoot down komputer. Jadi pada saat selesai. Ini sudah bisa ditinggalin ini kalau seperti ini. Jadi pada saat saya tinggalin dia akan matikan otomatis komputernya. Shoot down otomatis. Kalau kita pilih shoot down komputer. Tinggal teman-teman pilih saja. Saya cancel saja yang ini ya. Atau teman-teman nanti mau lihat hasilnya apakah ada watermark atau tidak ya. Ini agak lama ini karena videonya Pak Samsir ini panjang ini. Dibotong dulu saja. Oh gitu ya betul. Dibotong dulu. Oke saya potong saja di sini di bagian sini semua. Ya. Itu ya. Gini tuh. Mas Aris. Mas Aris. Oke. Sebentar Bapak. Tinggal export bentar Pak ya. Sebentar Bapak. Sabar. Contoh simpan di mana tadinya. Oke tinggal export. Oke silahkan. Silahkan Bapak. Terima kasih. Untuk background suara gimana ya caranya. Oh iya sorry. Kita belum memasukkan sound ya. Oke. Ini kan suaranya Pak Samsir saja ya. Ini ya. Suaranya Pak Samsir. Nah kalau misalnya kita mau gunakan back sound suara. Kita tinggal ke media dulu. Kalau misalnya mau gunakan audio yang ada di sini bisa juga Pak. Kalau misalnya mau gunakan audio musik kah. Ini bisa gunakan musik sini. Kalau misalnya Bapak ibu punya audio sendiri. Kita ke media dulu. Kita import dulu masuk ke media. Import dulu. Saya gunakan yang ini aja ya. Nanti kita pilih lah. Saya masukkan semua saja dulu ini. Oke. Nah kalau ini baru ada di stock media kita. Belum kita masukkan dalam video. Nah kalau teman-teman sudah pilih mau preview dulu. Misalnya ini saya akan pilih preview yang ini dulu. Oke. Oke. Kalau misalnya sudah pass. Misalnya saya akan memilih yang ini. Pass and run. Tinggal klik. Kemudian tarik ke timeline yang ini Bapak. Oke. Tarik ke timeline yang ini. Layar yang ini. Kalau layar yang ini. Ini untuk video dan gambar. Jadi untuk audio. Silahkan tarik ke timeline yang ini. Jadi kita tarik ke timeline yang ini. Kemudian posisikan di mana posisinya. Karena yang saya mau adalah back sound di video ini. Karena ini adalah video opening. Jadi tidak butuh back sound ya. Karena ini adalah video opening. Seri ini sudah di mute kayaknya. Saya hapus mute-nya dulu. Oke. Oke. Nah. Video back soundnya sudah ada di sini Bapak Jadi video back soundnya sudah ada di sini Jadi kita tinggal sesuaikan Yang pertama Maksimalkan dulu audio yang ada Ini adalah audio utama Audio dari Pak Samsir Atau audio dari kita Ini adalah audio utama Jadi maksimalkan dulu audio yang ada di sini Usahakan ini full di atas Usahakan full di atas Kemudian ini adalah back soundnya Nah back sound itu tidak boleh lebih besar Daripada video utama Kenapa? Karena nanti musiknya ini ketutup sama Sorry Suaranya Pak Samsir ini ketutup sama musik ini Kan tidak enak kedengar Kalau misalnya ini saya buat full Kemudian kita play Nah suaranya Pak Samsir ini tenggelam Sama back sound Jadi suara utama tidak boleh ketutup sama video Audio yang ini Jadi usahakan ini lebih kecil daripada Audio utama Nah di sini Ini back soundnya lebih Lebih panjang daripada di sini Kalau teman-teman mau atur Arahkan saja kursornya ke sini Arahkan kursornya Samakan ya Samakan saja Kemudian kita potong Kemudian yang belakang ini kita hapus Supaya pas-pas audio dengan video Nah ini tinggal kita play saja Ini audionya sudah ada di dalam Kalau teman-teman mau atur Lebih naik-naik volumenya Tinggal atur di bagian sini saja Tinggal gerak-gerak ke atas ini Atau Atur di sini Kemudian ini fade in dan fade out Ketika kita play sebuah video atau musik Maka biasa langsung agak kedengaran besar gitu Jadi supaya kita atur Halus masuknya Audionya halus masuknya Dan halus juga keluarnya Kita atur di sini Fade in dan fade out Jadi Suaranya itu agak diredam masuknya Kemudian diredam juga keluarnya Jadi ini kita masukkan saja ini Kita geser ke sini Kemudian geser ke sini Nah perhatikan di sini Di bagian sini Ini fade in dan fade out juga sebenarnya Jadi supaya audionya itu Kayak grafiknya seperti ini loh Jadi halus dia masuknya Ini juga halus keluarnya Kita bisa atur di bagian sini Atau atur di sini juga bisa Nah kalau teman-teman atur di sini Perhatikan Perhatikan yang di sini Kalau yang saya atur fade out-nya Ini dia gerak juga ya Gerak juga Jadi atur di bagian sini untuk fade out Yang ini untuk fade in Nah di sini ada remove background noise Biasanya pada saat kita merekam Itu ada suara-suara yang agak merusak gitu Nah itu bisa kita remove backgroundnya di sini Background yang dihapus itu adalah suara-suara yang Harusnya tidak masuk dalam rekaman Ini bisa kita atur di sini Kita bisa atur lebih kuat Sedang Saya bisa atur di sini Ini video ducking Video ducking ini fitur terbaru yang ada di Filmora X Kalau mau lebih jelasnya untuk video ducking Itu sudah saya buat video review di Filmora 9 dan Filmora 10 Ini sudah saya review untuk video ducking Oke saya kira itu Pak Puspo Pak Kasih Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati Sudah Berarti untuk sementara sudah semuanya ini ya Berarti sudah selesai Sudah Pak Ini untuk tekniknya Jadi teman-teman nanti bisa Ini direkam sama Teumi ya Nanti rekamannya dikasih sama Teumi Contoh misalnya cara menginsert teks Ini akan ada di dalam juga Cara memasukkan teks Cara memasukkan audio Gambar Green screen itu sudah masuk juga Yang jelas nanti Nanti video pelengkap Video pelengkap untuk masing-masing teknisnya Ini akan saya buatkan juga Saya kirimkan ke grup ya Siap Teman-teman bisa lihat juga Baik Terima kasih Ini Om Aris Yang jelas Bapak Ibu hebat Seluruh Indonesia Ini mohon doanya Ini untuk mungkin di Kabupaten Malang Dan Jawa Timur Itu Tadi ada goncangan Goncangan beberapa detik Yang memungkinkan nanti Sepertinya sudah ada beberapa daerah Yang sudah terimbas Dari goncangan itu Namun tadi saya juga Alhamdulillah tidak Saya yakin ada beberapa Di daerah saya juga terimbas Mohon doanya semoga Gempa tadi Tidak menimbulkan banyak korban Sehingga kita juga bisa Melaksanakan Kegiatan atau Kegiatan yang lain Itu informasi Kemudian untuk Bapak Ibu Mohon nanti juga Mengisi presensi Sekali lagi Itu sudah saya sampaikan Di presensi Ini sebetulnya Ini Teteh Halo Teteh Halo Teteh Ini Ini Masalahnya Setupnya Buat Ya Kenapa Ini sampai Jam berapa ini Kalau ini kan Kita masih ada Dua kali pembimbingan Senin Siang Sama selasa siang Oh begitu Dilanjutin aja Eh apa Sudah dulu Nanti Kan di Senin Sama selasa siang Karena ini kondisinya Banyak teman-teman Yang kena gempa kan Ya Ya Itu Ya Baik Bapak Ibu yang saya hormati Dan nepat-epat seluruh Indonesia Jangan khawatir Ini nanti akan di share Untuk rekamannya Mohon dilihat Diperhatikan Dari masing-masing poin Yang Menyediakan tentang Fitur-fitur Dan bagaimana Membuat video film Di Filmora Sampai selesai ekspor Nah itu Nanti akan di share Kemudian Tolong Bapak Ibu Juga Mengisi presensi Perlu Diketahui Bapak Ibu Yang Hadir pada Hari ini Dan mengikuti Workshop Takalar Pada hari ini Kami Biasa Teh Umi Dan Pak Muklis Itu biasanya Bapak Ibu Akan Mendawatkan Dua Sertifikat Yang pertama Bapak Ibu Akan Mendapatkan Sertifikat Webinar Saat ini Yang Setelah Bapak Ibu Mengisi presensi Insya Allah Sudah Akan Terkirim Sertifikat Webinarnya Sertifikat Webinarnya Hari ini Kemudian Bapak Ibu Untuk Mendapatkan Sertifikat 32 jamnya Bapak Ibu Bapak Ibu Akan Harus Mengumpulkan Tugasnya Dulu Mengumpulkan Tugas Yang nanti Tugas akan Diberikan oleh Pemateri Om Aris Apa tugasnya Yang jelas Kita belum tahu Tugasnya bagaimana Namun Namun Sudah Bici-Bici Bukan Masalah Apakah Bentuknya Video Atau Mungkin Hanya SS Saja Atau Bagaimana Kurang tahu Yang jelas Nanti Akan Disampaikan Oleh Pemateri Kita Yaitu Om Aris Terus Kalau Bapak Ibu Sudah Mengirimkan Tugas Itu Pasti Nanti Akan Mendapatkan Sertifikat Kalau Tugasnya Sudah Sesuai Tugasnya Sudah Sesuai Itu Akan Mendapatkan Sertifikat 32 Jam Kemudian Laporan Kemudian Daftar Hadir Dan Undangan Itu Jangan Khawatir Nanti Apa Kemudian Untuk Hari Senin Dan Selasa Kita Masih Ada Pembimbingan Jadi Untuk Sementara Untuk Hari Ini Kita Akhiri Mohon Maaf Yang Sedalam-dalamnya Kalau Bapak Ibu Pada Hari Ini Belum Tersampaikan Pertanyaan-pertanyaan Yang ada di chat Maupun Raise hand Karena Waktunya Sudah Sekitar Ini Dua jam Setengah Ya Om Ya Dua jam Setengah Sudah Sudah Luar biasa Om Aris Sambil ngopi Sambil itu Sudah Menjelatkan Seluruhnya Begitu Untuk Itu Saya Seperti